Terima kasih. Seminar akan segera kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Duda Bangsa Surakarta, Bapak Asosiat Profesor, Dr. Singgih Purnomo Magister Management. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor II Universitas Duda Bangsa Surakarta, Ibu Faulinda Elina Stiti, Eskom Master of Engineering. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duda Bangsa Surakarta, Bapak Wijianto, Eskom MPD, Mkom. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duda Bangsa Surakarta, Ibu Sri Sumarlinda, Eskom Mkom. Yang kami hormati narasumber pada seminar pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Rernad Ahmad Beni Mutiara, SSI Eskom, Ibu Faulinda Elina Stiti, Eskom Master of Engineering, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan dan karunianya, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan selamat dan sehat walafiat. Salawat serta salam, kita sampaikan kepada Nabi Besar Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis dengan tema penerapan Artificial Intelligence pada era revolusi bisnis 4.0 and Society 5.0. Selanjutnya, saya Dia Suci, Salah Pemaster of Sermani, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars dan Himne, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang ketiga, laporan kegiatan. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, paparan naras sumber. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Basmalah bersama-sama. Semoga dengan dibacakan Basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars dan Himne Universitas Duta Bangsa Surakarta hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 oleh Ketua Panitia Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis kepada Bapak Nur Jim, Eskom-Emkom, kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Juta Bangsa Surakarta, Bapak Dr. Singgih Purnomo, Magister Management. Yang selanjutnya, Prof. Beni, selaku narasumber di kegiatan Senatip 2023, selakaligus Ketua Aptikom Indonesia. Selanjutnya, Ibu Baulinda Eli Nastiti, selaku narasumber di kegiatan Senatip ini, dan Wakil Rektor II Universitas Juta Bangsa Surakarta, Bapak Wijianto, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, dan Ibu Sri Sumahlinda sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Juta Bangsa Surakarta, beserta seluruh peserta kegiatan Senatip 2023 yang sudah hadir di ruang ini maupun melalui Zoom pada pagi hari ini, dan tidak lupa seluruh panitia yang saya banggakan. Marilah di kesempatan pertama ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat saling menyapa, berkumpul, baik itu yang di ruangan ini maupun yang melalui Zoom dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Jadi kegiatan Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis tahun 2023 ini merupakan tahun yang ketiga yang dimana mengusung tema penerapan artificial intelligence pada era revolusi bisnis 4.0 dan society 5.0. Pada kegiatan Senatip ini diikuti kurang lebih total 543 orang yang terdiri dari 378 peserta seminar dan 156 pemakalah yang dimana dari beberapa daerah di Indonesia seperti Lampung, Kuwakarta, Banten, Jakarta, Surabaya baik itu praktisi, akademisi maupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Majalengka, Universitas Lampung Universitas Udayana, Universitas Dianu Santoro Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon Universitas Ahmad Jaya Tangerang Universitas Vidya Kartika Surabaya dan tentunya saja Universitas Duta Bangsa Surakarta Saya selaku Ketua Senatip tahun 2023 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung di kegiatan Senatip di tahun ini mohon maaf bila mana ada yang kurang dalam penyambutan sehingga kami harapkan kami juga menunggu partisipasinya di acara Senatip tahun depan mungkin dari saya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian laporan kegiatan dari Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta akan disampaikan oleh Bapak Wijianto SKOM MPD MKOM kami silakan Baik, terima kasih Mbak Tia bawa acara Sebelumnya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa kita dapat bertemu walaupun mungkin ada yang online ada juga yang offline Sebelumnya yang saya hormati wali kota Surakarta atau yang mewakili yang saya hormati Prof. Benny selamat pagi Prof Selamat pagi Pak Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya Prof Siap, siap Maunya ketemu darat Kita ketemu kemarin terakhir di Bali kelihatannya Prof Iya, dimunas ya Terima kasih atas waktunya Prof atas kesempatannya Yang kami hormati Pak Asosiat Profesor Dr. Sdinggi Purnomo Rektor Universitas Putabang Surakarta Ibu Paulinda Edina Stiti Sebagai pembicara pada Senatib pagi hari ini Perlu kami sampaikan bahwa Senatib ini kegiatan tahunan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putabangsa Surakarta Ini yang kita selenggarakan di tahun 2023 dan insya Allah nanti 2024 dan seterusnya Insya Allah sudah menjadi agenda rutin dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putabangsa Surakarta Saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman panitia yang sudah melaksanakan mempersiapkan kegiatan ini dengan baik Perlu kami sampaikan bahwa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putabangsa ini ada 4 program studi yaitu S1 Teknik Informatika S1 Sistem Informasi D3 Teknik Komputer dan D3 Manajemen Informatika yang saat ini sudah berubah menjadi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Alhamdulillah tahun ini sudah menjadi Sarjana Terapan yang sebelumnya D3 Manajemen Informatika jadi ini yang ada di Fakultas Ilmu Komputer kemudian kalau dilihat dari student body khususnya di Fakultas Ilmu Komputer ini ada sekitar 1.750-an mahasiswa yang aktif khusus di Fakultas ini dari keempat program studi sesuai dengan tema seminar nasional dan bisnis pada pagi hari ini memang di Fakultas Ilmu Komputer khususnya di Progdi keempat Progdi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer kita fokus kepada data science itu untuk sistem informasi kemudian IoT itu untuk teknik informatika kemudian jaringan untuk teknik komputer dan pemprograman web untuk yang sekarang sarjana terapan rekayasa perangkat lunak jadi ini beberapa sedikit profil dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sudabang Sudakarta jadi saya ucapkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang pemakalah atau non-pemakalah yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini sedikit mungkin tambahan yang luar biasa adalah ini peningkatan luar biasa itu ada pada peserta pemakalah ini peningkatan yang luar biasa jadi kalau saya disampaikan ada 158 peserta sebelumnya itu ada sekitar seratusan kurang lebih itu jadi ini ada peningkatan peserta yang luar biasa jadi sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kami ucapkan terima kasih sambutan sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada beliau yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Singgih Purnomo Magister Management kami silakan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam setera bagi kita semua Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita bisa menyelenggarkan acara seminar teknologi informasi dan bisnis atau senatib yang ketiga ya tentu kita berharap ini akan berlanjut terus acara ini setiap tahun dengan agenda rutin untuk mendiskusikan dan menginformasikan banyak hal melalui berbagai macam materi para narasumber atau keynote speakers maupun para peneliti-peneliti ya baik peneliti mahasiswa dosen dan seterusnya tentu kami berbangga sebagai pimpinan Unitas Duta Bangsa Surakarta ini bisa senantiasa berkontribusi kepada masyarakat ya agar negara ini berkembang lebih baik tapi sebelumnya yang saya hormati pembicara pertama adalah Pak Gibran ya wali kota Surakarta mungkin berhalangan hadir karena kesibukannya sekali lagi kami juga mengharapkan kehadiran beliau tetapi ya sebagai pejabat pemerintah mungkin waktunya sangat sulit diatur ya jadi mungkin kita belum bisa menghadirkan beliau nanti suatu saat kalau beliau longgar insya Allah akan bisa berkabung dengan kita kedua narasumber adalah Prof. Ahmad Beni Mutiara ya terima kasih siap siap Pak Rektor saya belum lama ke Gunadarma Prof. ke Depok itu yang oh iya iya terima kasih Prof. ikut memberikan sama-sama Pak Rektor kemudian Bu Paulinda Eli Nastiti ini Pak Rektor kita dan juga beliau sedang belajar di Universitas Kuala Lumpur Uni KL insya Allah akan bisa menyelesaikan secepatnya terutama juga kepada Pak Dekan ini Pak Wijianto kemudian Ibu Dekan Busri Sumarlinda kemudian teman-teman semua para dosen staff yang ada di lingkungan Unitas Duta Bangsa khususnya Fakultasi Ilmu Komputer serta kepada para peserta seminar ya serta para pemakalah ya sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya mari kita pada hari ini berbagi berbagi ilmu ya baik ilmu ilmu yang belum kita pernah ikuti maupun nanti khususnya peneliti-peneliti ini tadi mendeskripsikan atau menginformasikan berbagai hasil penelitian khususnya di bidang teknologi informasi dan bisnis ya Bapak dan Ibu tren AI ini sekarang begitu cepat ya mungkin kita harus mengantisipasi perubahan yang begitu cepat di lingkungan kita dan kita harapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa ya dan kemajuan umat manusia terutama ya karena kadang-kadang ada kegalauan AI ini justru akan menghancurkan kehidupan manusia di jangka panjang sehingga ada salah satu pendiri apa AI ya yang ada di Google kalau tidak salah di Microsoft ya di Microsoft yang sampai dia give up ya terhadap perkembangan AI pemanfaatan AI dan sebagainya ini juga menjadi tantangan bagi kita bersama bagaimana ilmu ini adalah untuk kebaikan umat manusia nah kita akan diskusikan pada hari ini hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita bersama sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti acara ini semoga berjalan lancar sampai nanti sore ya mungkin sampai karena banyaknya pemakalah ya jadi kita harus nanti sore insya Allah mungkin beberapa teman bisa langsung ada di secara offline offline ada di kampus unitas juta bangsa perlu kami sampaikan adalah unitas juta bangsa adalah salah satu universitas yang unggulan di Surakarta ya kita sekarang ini masuk ranking tiga unitas swasta di Surakarta dari 65 perbuatan tinggi yang ada di Surakarta jadi harapan kami semakin lama UDB atau unitas juta bangsa ini semakin berkembang memberikan kontribusi yang optimal bagi kehidupan masyarakat baik di Surakarta maupun di Indonesia terima kasih dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim acara ini kita buka saya kira saya cukupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian sebutan sekaligus pembukaan dari Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta kami ucapkan terima kasih hadirin yang berbahagia sampailah kita pada acara inti yaitu seminar nasional teknologi informasi dan bisnis dengan tema penerapan artificial intelligence pada era revolusi bisnis 4.0 dan society 5.0 yang akan dipandu oleh Bapak Eri Permana Yuda S.com M.com selagu moderator sebelumnya saya akan membacakan kurikulum Viti moderator kita pada seminar pagi hari ini nama lengkap Eri Permana Yuda S.com M.com beliau adalah salah satu dosen di Universitas Duta Bangsa Surakarta khususnya di Fakultas Ilmu Komputer pendidikan terakhir S.2 di Institut Teknologi 10 November Surabaya demikian sekilas kurikulum Viti dari Bapak Eri selaku moderator seminar pagi hari ini selanjutnya kami silakan kepada Bapak Eri untuk memandu acara seminar pagi hari ini sekaligus diskusi dan tanya-jawab kepada Bapak Eri kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semuanya baik terima kasih kepada Ibu Diyah selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu jalannya seminar nasional pada pagi hari ini sebelum kita mulai izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Dr. Singgiburnomo selaku rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta kemudian Ibu Faulinda selaku wakil rektor 2 Universitas Duta Bangsa Surakarta Bapak Wijianto selaku dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Profesor Ahmad Beni Mutiara selaku narasumber dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta dan pemakalah yang sudah hadir dan berkesempatan untuk mengikuti acara seminar nasional teknologi informasi dan bisnis dengan tema penerapan artificial intelligence pada era revolusi bisnis 4.0 dan society 5.0 ini topik yang sangat menarik seperti yang kita ketahui bersama kita ini sudah berada di era revolusi industri 4.0 dimana ditandai dengan munculnya seperti digital economy kemudian ada big data kemudian IoT dan salah satunya adalah artificial intelligence ketika dulu waktu saya masih mahasiswa mendengar kata artificial intelligence ini saya langsung terpikirkan oh itu robot jadi ketika misalnya gini ketika robot itu berjalan ke depan dan ternyata di depan itu ada sebuah obstacle nah si robot ini bisa tahu oh di depan ada obstacle sehingga dia berbelok arah bisa ke kiri atau ke kanan nah kebetulan kita sudah kedatangan pembicara yang luar biasa yang juga paham mengenai artificial intelligence marilah kita sambut pembicara pertama yaitu bapak profesor ahmad bini mutiara selamat pagi prof selamat pagi bagaimana kabarnya prof alhamdulillah ya mohon maaf gak bisa hadir langsung ya pak ya profesor bini ini sekarang menjabat sebagai ketua aptikom ya asosiasi pendidikan tinggi pendidikan tinggi informatika dan komputer betul nah sebelum kita mulai pemamparan materi izinkanlah saya menyampaikan CV dari beliau nama lengkap Ahmad Beni Mutiara lahir di Jakarta 22 Maret 1967 kemudian untuk riwayat pendidikan beliau lulus S1 dari Universitas Indonesia dan Universitas Gunadharma kemudian beliau melanjutkan kuliah S2 di Göttingen University dengan bidang ilmu komputasi fisika setelah beliau lulus S2 dia melanjutkan kuliah S3 di Universitas yang sama ya Göttingen University dengan bidang ilmu komputasi fisika selain itu beliau juga aktif dalam penelitian dan pernah mendapatkan berbagai penghargaan begitu Mohon izin Prof sebelum memaparkan materi perlu juga saya ingatkan bahwa untuk pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan sisanya nanti 10-15 menit untuk sesi tanya-jawab dan kepada teman-teman peserta seminar silakan nanti bisa memberikan pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya gitu baik kalau begitu langsung saja Prof kita masuk ke pemaparan materi waktu saya berikan kepada Prof Benny silakan bisa dimulai Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih MC jadi Bapak-Ibu sekalian Pak Dekan Pak Rektor yang terhormat juga Ibu siapa itu Ibu Warek izinkan hari ini saya menyampaikan sudah agak bebas saya tidak paling mendasar tapi yang kira-kira tren AI yang sedang berlangsung dewasa ini mungkin kalau bagaimana AI mungkin sudah banyak bukunya juga sudah banyak tapi saya ingin menyajikan beberapa aplikasi yang sekarang menjadi revolusioner sejauh ini yang sangat digandungi oleh teman-teman atau masyarakat dunia dan ini tentunya kita harus memperhatikan itu dan kemudian juga nanti bagaimana penerapannya di bidang pendidikan nanti narsum kedua itu akan lebih detail dan sebagainya Bapak-Ibu sekalian apabila 10 tahun yang lalu ketika bicara tenaga kerja maka orang bilang ada yang namanya ICT worker dan kemudian ICT enabled worker nah dewasa ini arahnya sudah bergeser itu bergesernya menjadi AI worker dan AI enabled worker jadi ada dua jenis sekarang jadi arahnya ke arah sana begitu juga universitas jadi kalau universitas itu masih ICT base itu sudah kuno jadi arahnya sekarang menjadi AI base universitas harapannya universitas duta bangsa itu mengikuti hal tersebut sehingga kampusnya itu benar-benar berbasis AI dan sebagainya izinkan saya share seskrin materi yang saya akan berikan pagi ini yaitu saya akan cerita mengenai hal yang yang dewasa ini sangat ngetrend artinya oh ya sedang digandrungi itu menyangkut penerapan AI tersebut jadi disini judulnya adalah 10 hal penting yang terjadi di AI dewasa ini 3 bulan 3 bulan terakhir jadi tentunya yang pertama ini yang sangat digandrungi oleh masyarakat dunia yang terakhir memang kita menggunakan GPT-3 atau GPT-3.5 gitu ya nah sekarang di bulan akhir Maret kemarin itu GPT-4 itu sudah dirilis gitu ya nah GPT singkatan adalah Generative Pre-Train Transformer jadi ada kata Transformer nah disini belajarnya itu kalau bicara Transformer itu kita bicara namanya Neural Network atau melalui Deep-Turning nah di dalam Deep-Turning itu ada pengembangan terkait dengan Transformer dimana nanti ada dua bagian yaitu bagian input maupun bagian output jadi ada encoder ada decoder itu terkait dengan Transformer nanti teman-teman bisa nyari di internet banyak sekali apa itu GPT-4 atau GPT-3 awalnya bagaimana dia bekerja yang jelas ini dengan munculnya GPT-4 ini akan membuat shock dunia artinya terkadang yang sangat bukan ditakutkan sampai mengatakan dengan adanya GPT-4 ini rasanya matematik tidak ada gunanya besok kalau perlu tidak perlu ada kuliah matematik katanya seperti itu jadi semua bisa kita tanyakan ke GPT dan ini kan trennya kita tidak usah jauh-jauh anak SMA kita kalau sudah bicara matematik itu menghindar semua saya tidak tahu juga kalau di mata kuliah atau di mahasiswa rasanya banyak lulusan-lulusan SMA pun menghindari matematik ini saya tidak tahu ini ada teran budaya seperti apa mungkin karena dari kecilnya itu memang sudah dijelio oleh matematik sehingga ketika ingin masuk kuliah itu sudah bosan dan itu sampai penyataan itu keluar dengan rilisnya GPT-4 ini jangan-jangan besok matematik tidak diperlukan jadi mereka bertanya langsung ke GPT langsung keluar solusi dari matematik ini jelas akan bikin dunia terkejut dan sebagainya karena dia bisa memahami berbagai image ini jelas kemudian juga sekali jalan sekali running itu dia paham sampai 25.000 kata dan juga tentunya S-nya bisa sampai top 10 score jadi hebat pintar yang jelas dia menunjukkan kapabilitas penalaran yang lebih baik dan disini memang kalau lihat trendnya ini tergantung aplikasinya nanti jadi disini terlihat mulai trend tadinya GPT 3.4 ini masuk ke GPT-4 atau GPT innovation yang warna hijau muda yang warna hijau tua ini sudah masuk ke GPT-4 nah ini yang sekarang lagi ngetrend nah dibalik itu memang kita harus develop berhasis transformer makanya nanti dalam perkulian barangkali kalau teman-teman menjadi dosen AI harus diajarkan bagaimana membangun sebuah transformer dan memang dasarnya adalah kalau kita bicara transformer itu ada yang disebut dengan large language model jadi itu adalah bagian expand dari bagaimana kita bermain dengan NLP natural language processing ini nanti kalau barangkali kalau lebih detail lagi kita gak cukup satu jam kalau cerita LLM gitu ya dan itu rasanya kalau mau serius bisa ya mikir-mikir gitu pusing juga gitu ya kalau basically-nya harus kita kuatkan dulu sehingga kita paham betul apa itu transformer nah kemudian ini yang luar biasa lagi jadi dari gambar yang sederhana pun atau gambar yang kurang baik dengan mid-journey itu menjadi detail dan sebagainya dan ini sering digunakan dan juga digunakan juga untuk buat film gitu ya mid-journey gambar-gambarnya ya nah apakah nanti bisa menjadi animation ya insyaallah bisa tapi yang jelas disini gambar yang kita sajikan itu yang tadi tidak tajam menjadi lebih tajam ya jadi disini disebutkan higher native resolution ya jadi yang gambar tidak baik menjadi detail nah ini kan kalau lihat gambar disini ini cantik-cantik semua kita lihat dan detail rambutnya dan sebagainya lebih tajam dan juga citranya itu atau fotonya itu menjadi lebih detail dan juga sifatnya coherent dan juga ini style-nya juga macam-macam jadi bagaimana kita gunakannya menjadi lebih baik yang jelas yang jelas disini adalah midjourney 4C5 ini mampu mengenrip image kita kasih chatting dan sebagainya dan apa yang kita inginkan dia coba tampilkan ini adalah kalau kita membahaskan midjourney ini yang kedua yang ketiga adalah ternyata ada keraguan dari orang-orang hebat itu karena memang di samping hebat tadi yang saya katakan tadi nanti ada chat GPT yang bagian dari implementasi dari GPT itu sangat berbahaya dia Elon Musk atau Steph Moniak ini sedikit agak meragukan kesimpulannya dia bisa jawab tapi apakah kesimpulan itu benar atau tidak sehingga dia berharap mohon ditahan riset-riset terkait dengan GPT ini karena nanti bisa macam-macam implikasinya secara ekonomi mungkin baik tapi secara etika mungkin kurang begitu baik jadi diharapkan DC harus mengembangkan protokol-protokol keamanan dan juga etika yang ditakutkan semakin hebat GPT ini tentunya banyak protokol atau keamanan itu yang bakal dilangkah yang gak usah jauh-jauh hari ini sejak kemarin saya juga mendapatkan informasi menyangkut pelanggaran di bank jadi banyak-banyak menipu lewat WA lewat email dan sebagainya nah itu saya gak tahu kalau sudah menggunakan AIA apa enggak tapi dari etika itu kelihatan bahwa banyak juga di luar kita ini yang menjadi penjahat nah sasarannya memang uang ya BCA ya Mandiri ya BNI itu menjadi sasaran dan kita juga rata-rata pengguna WA maupun Telegram itu harus berhati-hati dengan hal tersebut dan ini juga diperingatkan juga terkait dengan penggunaan chat GPT ya dengan chat GPT orang bisa macam-macam bisa bikin coding sendiri minta bantuan bikin coding kerja ya dan juga banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan berbasis GPT ini jadi basikan informasi sebulan itu bisa muncul seribu aplikasi baru yang terkait dengan GPT ya jadi basically ini adalah GPT tadi jadi banyak plug-in GPT yang dimanfaatkan untuk mengambang aplikasi berikutnya aplikasi mencari tenaga kerja aplikasi membuat disertasi atau membuat skripsi dan sebagainya itu rasanya udah udah banyak di internet jadi kita bisa minta bantuan maka ini kita sebagai insan perguruan tinggi harus berhati-hati bagaimana menerapkan nanti chat GPT atau pemanfaatkan GPT itu sendiri di perguruan tinggi kita ini yang sangat disangsikan Alan Moos dan juga mohon ditahan-tahan riset terkait ini karena memang protokol keamanan maupun etikanya itu belum baik di dunia itu sehingga akhirnya dia mengatakan DC is necessary to develop safety and etic protocol sehingga kita bisa menikmati jadi masa depan AI itu benar-benar benar-benar safe tidak ada pelanggaran dan sebagainya safe future with AI nah kemudian ini juga sudah berlangsung bagaimana kita masukkan ada namanya visual chat GPT yang keempat kita masukkan dia langsung saya jawab maaf saya tidak coba running ini ini sebenarnya ada videonya nanti kalau running nanti mungkin tidak menghemat waktu jadi dengan visual chat GPT kita masukkan gambar dia akan bisa jawab oh ini gambarnya ini dan ini dan seterusnya ini muncul namanya visual chat GPT kalau dulu mungkin 6 bulan yang lalu masih dalam bentuk teks sekarang kita masukkan image dia langsung bisa jawab oh ini kucing kucing lagi ngapain dan sebagainya ini kalau misalkan lihat gambar seperti ini mungkin kucing lagi membaca dan seterusnya ini kalau saya running videonya mungkin tampaknya seperti itu ada pertanyaan dan sebagainya dikasih gambar nanti chat GPT terus menjawab gambar ini adalah ini bla 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 dan seterusnya kemudian juga github unfill ini saya bilang dengan github unfill copilot ini mereka membantu jadi produktivitas kita dalam hal pemograman jadi ini menjanjikan peningkatan kecepatan coding itu 55% kemudian mirip dengan chat GPT dengan fitur yang mirip dengan chat GPT menjanjikan engineering dalam produktivitasnya jadi cepat mengembangkan sebuah software ini harapannya kan gitu jangan-jangan nanti produk lo di informatif udah gak perlu lagi ini yang yang perlu kita perhatikan yang tentunya dibalik ini semua kalau kita bicara bekerja di pro di informatika barangkali kita harus tahu what behind that jadi apa sih dibalik ini mereka bagaimana mereka mengembangkan ya juga mereka juga mengembangkan tools bagaimana mengembangkan coding mengembangkan website website dalam 5 menit kita jadi website katanya itu ada aplikasi seperti itu jadi benar-benar banyak kalau dikumpulkan mungkin sudah sekarang sudah sampai ribuan satu lagi kalau memang kita tertarik terkait demo-demo terakhir menyangkut AI itu mungkin kita masuk ke namanya linknya huggingface huggingface.co disitu ada namanya pengembangan AI berbasis NLP dan sebagainya disitu ada namanya ruang demonya ruang demo aplikasi aplikasi terbaru nah itu kalau huggingface itu basisnya semua adalah sedewasa ini adalah berbasis NLM atau saya katakan tadi di awal itu adalah large language model jadi berbasis NLP dan sebagainya di huggingface.co kita bisa lihat coding belakangnya backend codingnya seperti apa dan juga kita bisa langsung lihat aplikasi demo aplikasinya dan sebagainya kita bisa jadi terlibat di sana jadi bagian komunitas di huggingface nah kemudian OpenAI announce chat CPT plug-innya jadi plug-innya chat CPT itu bisa digunakan di mana-mana di berbagai aplikasi jadi this plug-in will let you do everything from planning trip to ordering grocery jadi banyak sekali jadi dia memobatkan plug-in dari chat CPT nah ini aplikasi-aplikasinya yang kemungkinan di belakangnya adalah menggunakan plug-in dari chat CPT mulai cerita trip perjalanan atau bicara fiskal kemudian bagaimana grocery dan sebagainya ini baru sebagian yang saya tampilkan banyak plug-in aplikasi yang menggunakan plug-in chat CPT atau juga yang terakhir Wolfram juga menggunakan chat CPT juga plug-in chat CPT untuk bidang komputasi jadi jaman dulu kalau kita pernah dengar aplikasi matematika maka sekarang matematika itu back-end-nya atau plug-in-nya itu menggunakan plug-in chat CPT jadi kita tanya kalau persamaan ini hasilnya kayak apa kalau persamaan di perjalanan ini hasilnya kira-kira seperti apa dan ini Wolf ini sangat apa istilahnya sangat powerful kalau kita punya ini kalau dalam risetnya kalau kita punya matematika dengan plug-in chat CPT harapannya nanti persamaan-persamaan matematik itu mudah diselesaikan kita tanya aja ke chat CPT dia langsung menyelesaikan dan itu di banding dengan Wolfram dan ini baru sebagian jadi ini open AI jadi dia apa istilahnya memberikan plug-in ke seluruh aplikasi yang ada di sini sampai nanti provide restaurant recommendation kemudian apa nih gratis brand dan sebagainya kemudian yang ketujuh Microsoft juga launching co-pilot untuk Microsoft 365 jadi di sini essentially chat CPT for Microsoft suite jadi dia memberikan chat CPT untuk Microsoft baik aplikasi Word Excel PowerPoint dan tentunya di sini juga diharapkan dia mampu membantu kita untuk menyiapkan rapat jadi mampu menghasilkan presentase yang baik dengan PowerPoint dan juga diharapkan menjadi pencatat ketika meeting sedang berlangsung ini Microsoft sudah melancang ini dan ini kalau diklik juga teman-teman nanti bisa lihat bagaimana dia terbindling dengan Microsoft 365 mungkin kalau Microsoft semuanya tidak ada yang gratis tapi kalau kita sudah punya satu lesensi setahun mungkin sekitar 1 jutaan barangkali atau kalau student mungkin lebih murah dari itu tapi di sini dia sudah menyejakan kopalat terkait dengan chat CPT contohnya tadi saya katakan dia mampu mempersiapkan untuk meeting kita dan juga menghasilkan PowerPoint yang baik dan juga meeting itu dicatat dia mampu mencatat ketika meeting itu sedang berlangsung itu nanti kalau diklik tapi saya harus menghemat waktu kalau diklik ini jalan seperti itu dia menghasilkan Microsoft launching kemudian juga Google mengintegrasikan yang kata terakhirnya adalah semuanya generatif AI jadi generatif AI power feature across variant application baik itu di Gmail maupun di Docs maupun ketika juga ngebangun slide jadi Google sudah mengintegrasikan generatif AI atau mengambung untuk Excel dan juga untuk NIP dan dia akan mengotomatisikan manajemen dari email kita di dalam Gmail dan juga memfasilitasi tugas-tugas seperti misalkan kalau kita ingin menulis ataupun mengediting atau melakukan proofreading biasanya kalau yang terakhir itu kalau kita gunakan bagian dari Google kalau tidak salah itu adalah pakai Grammarly Grammarly itu ada yang standar ada yang untuk saintifik saintifik ini pakai duit sedikit kita adapt satu account dia bisa mem-proofreading tulisan kita yang cocok untuk publikasi saintifik dan juga dia bisa mengecek grammar kalau bahasa-bahasa surat sehari-hari dan itu pakai Grammarly dia ngecek tapi kalau kita punya bias sedikit kita bisa ngecek proofreading kita untuk paper atau publikasi kita sehingga bahasanya bukan bahasa sehari-hari jadi bahasanya untuk dipublikasikan ke suatu jurnal itu kalau Grammarly advance semoga saya belum pernah beli tapi rasanya harus beli jadi Grammarly tingkat lanjut yang semi-pro sehingga kita bisa proofreading paper-paper kita nanti dia akan koreksi ini bahasanya tidak bagus dan kemudian dikoreksi agar sesuai dengan kalau kita ingin masuk ke jurnal tapi kalau sudah bahasa sehari-hari atau surat-surat sehari Grammarly sudah sanggup jadi disinilah Google juga mengintegrasikan yang terakhir juga ada link menyangkut generatif AI ini nanti teman-teman bisa cari Google generatif AI sudah langsung ada aplikasinya langsung dan kita tentunya punya akun Gmail dan itu bisa kita manfaatkan seperti biasa Google itu awalnya ngasih gratis nanti kalau sudah advance berikutnya kita harus berbayar dan ini ada tools atau software-software yang dikembangkan oleh Google kalau kita ingin mengobatkan generatif AI itu sendiri dan itu terakhir Juni kemarin sudah Juni atau Mei sudah di-launching kemudian juga menyangkut Belinda disini juga integratif PowerAid fitur dan juga aplikasinya masuk ke Google Belinda ini tadi kemudian Google partner dengan Replit to take on co-pilot kemudian juga melakukan tool otomatisasi coding Microsoft jadi disini Replit mengintegrasikan Google AI language model untuk membantu para coder para programmer jadi Replit disini dikatakan mengintegrasikan model bahasa dari Google untuk membantu para coding tadi dan pengembangan ini tentunya sangat revolusioner jangan-jangan besok-besok kita gak perlu kuliah programming harapannya ketika bicara kuliah programming itu logik yang kita bangun semoga kita tetap bertahan prodi-prodi kita ini prodi-prodi Informatika tadi Infocom karena alat bantunya sudah lengkap semua jadi ada orang yang mungkin kreatif gak perlu pengetahuan komputer saya barangkali dengan bantuan Replit ini bisa menghasilkan kode yang lebih baik semoga ini menjadi bahan pemikiran kita yang menjadi bagian dari prodi-prodi Infocom ini harus kita perhatikan lalu apa kita harus menghindari ini gak justru kita harus mencoba juga sebelum nanti masyarakat yang bukan di bidangnya itu melakukan hal ini melakukan coding ini kan banyak sekali nanti orang gak perlu belajar komputer science tapi dia bisa coding ini jelas dengan Replit ini harapannya baik orang yang komputer saya maupun yang komputer saya bisa membuat program yang terakhir memang kemarin saya baca terakhir di bulan Juli ini sudah sederhana lagi kalau kita ingin membuat website tool AI-nya sudah ada jadi kita gak capek-capek dan sebagainya dan yang paling informasi yang terakhir yang sangat juga mengejutkan dengan adanya chat GPT dan sebagainya tadi jangan-jangan google nanti justru tutup jadi chat GPT itu mau gak mau sebagai serangan balik juga ke google walaupun google juga membuat hal yang mirip dengan chat GPT yang namanya bar ada bar kalau gak salah namanya bar itu saingannya dari chat GPT kemudian adalah yang terakhir adalah menyangkut pengembangan dari adopt jadi suatu keluarga mengenai dia membuatkan AI generatif jadi dan ini muncul kata generatif AI ini justru disini yang menarik jadi kita harus belajar apa itu generatif AI jadi AI yang digenerasi artinya bisa rulenya bisa acuannya itu otomatis tergenerasi generatif jadi dia belajar sendiri kalau dia belum pernah tahu dia belajar ini disebut dengan generatif AI jadi kalau ada mesin learning kalau dia berbasis generatif AI dia akan belajar informasi data baru data set baru dia otomatis generatif AI itu sendiri disini adopt juga menghasilkan extraordinary new content using semuanya berbasis bahasa jadi dia menggunakan bahasa yang sederhana dan kembali lagi bahasa disini itu ya tentunya terkait dengan NLP jadi natural language processing yaitu bagaimana kita mengelola bahasa kita sehari-hari tapi yang menjalankan itu adalah mesin jadi natural language processing dan tentunya juga adopt ini menyediakan opsi kreatif yang tidak terbatas kemudian juga melakukan komposisi tiga dimensi jadi tiga dimensi menjadi citra yang fotorealistik jadi menghasilkan fotorealistik kemudian dia juga mampu mengedit antara lain video yang cukup baik harapannya juga tentunya kalau ingin bikin video-video animasi rasanya adopt sudah bisa melakukannya dan memang sayangnya adopt ini tidak ada yang free kalau sudah expand seperti ini mungkin kita harus sedikit berbayar tapi kuncinya dibalik itu adalah adanya namanya fitur AI generatif jadi fitur-fitur AI generatif dan ini saya sarankan para dosen harus menyampaikan apa itu fitur AI generatif memang pengembangannya itu adalah kata kunci dari generatif AI ini adalah salah satu pencetus deep learning si anak muda itu dari MIT dia coba mengembangkan generatif AI tentunya dibaliknya menggunakan transformer dan sebagainya ini kira-kira gambarnya yang tadinya mungkin kurang baik menjadi baik dan tadinya yang kelihatan nyata menjadi foto realistik dan seterusnya ini yang coba ditawarkan oleh siapa? oleh adopt dan sebagainya dan ini kira-kira 10 yang sekarang ngetrend dan tentunya jangan terberhenti sampai 10 ternyata sekarang perkembangannya sudah banyak mungkin 2000-an aplikasi dan untuk ngeceknya tadi saya sudah katakan di awal coba kunjungi HagingFace HagingFace.co disitu banyak aplikasi-aplikasi AI baru yang muncul dan sebagainya atau juga misalkan kita kunjungi OpenAI dan sebagainya atau masuk ke Meta Meta juga mengembangkan aplikasi-aplikasi AI dan sebagainya ataupun Google dan Google punya link tersendiri menyangkut pengembangan dari generatif AI nah itu 10 kemudian aplikasi nyata nanti sebenarnya akan didetailkan oleh siapa didetailkan oleh siapa berikutnya jadi nanti bisa didetailkan oleh Ibu Narasumber berikutnya tapi saya kasih gambaran secara umum bahwasannya nanti AI itu pastinya akan diterapkan di dalam dunia pendidikan karena tadi di awal saya katakan sekarang bukan ICT-based university tapi arahnya adalah AI-based university kalau perlu absennya juga robot kalau perlu absennya ada application jadi kalau bisa dia juga bisa marah-marah dan seterusnya nah ini contoh misalkan tabel ini saya aku dulu dan disini definition AI with different computer system ini kembali lagi definisi secara kasar yang jelas kalau AI itu kalau kita pendekatannya adalah ibiya adalah sistem yang mampu berpikir secara rasional nah ini ada bukunya ya buku saktinya itu ada itu yang keluarannya siapa siapa namanya dilupa tapi itu menjadi buku sakti melakukan pendekatan secara ideal bahwa AI itu adalah sistem dating rasional dan juga lawannya adalah apa kalau misalkan dia pendekatan manusia maka sistem dating like human jadi ini ada pasangannya jadi dia berpikir secara rasional tapi atau juga sistem kalau pendekatan yang manusia maka berpikir seperti manusia kemudian juga sistem berperilaku ya ber-act secara rasional jadi berkelakuan atau bertingkah laku secara rasional atau kalau dari sisi manusianya adalah ya pokoknya berperilaku seperti manusia itu sistem disebut dengan sistem AI semuanya mesin bisa juga hardware tapi yang jelas di backend dari robot itu pasti software jadi kita menanamkan cekerasan di dalam software atau misalkan kalau di dalam robot itu mungkin kita kasih sensor di balik sensor itu pasti ada software yang memahami apa yang ditangkap oleh sensor tersebut ketika ditangkap oleh sensor maka ada software-nya yang menangkap menghitung dan sebagainya jadi everything semuanya sebenarnya adalah software dan hardware-nya itu untuk membantu biasanya untuk akusisi untuk mengakusisi data seperti robot matanya jadi sensor jadi utamanya adalah sensor ada di mana-mana kemudian diolah dan seterusnya kemudian adalah aplikasinya jelas jadi ini udah ini rasanya kita udah tahu semua aplikasi yang akan kita jalankan yang sehari-hari ini yang tanpa kesadari jadi semuanya aplikasi AI mulai dari sistem game strategic misalkan mencatur ini salah satu contoh penerapan dari AI atau misalkan si Google Shirt jadi dia punya website engine set engine-nya Google ini luar biasa begitu begitu ada kata baru dia otomatis generate generate baru pengetahuan dan sebagainya coba kita perhatikan mungkin kalau 10 tahun yang lalu kalau kita gunakan translate dari Google itu hasilnya nggak bagus tapi makin kesini makin kesini ini translate kalau kita pakai Google itu semakin baik seperti layaknya manusia jadi mirip atau misalkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bener misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kalau dulu itu agak kaku ke bahasa Indonesia sekarang mungkin menjadi lebih halus lebih baik dan sebagainya dia belajarnya dari data yang masuk dari si pengguna dan itulah yang bagian dari generatif AI artinya dia mampu mengenret aturan baru mampu mengenret knowledge baru dari dirinya sendiri kemudian yang pasti adalah AI application itu mampu mengambil keputusan secara otomatis otomatis artinya dalam dia mengambil keputusan itu nggak boleh manusia terlibat jadi nggak boleh utak-atik harapannya automatic decision making dalam pilpres misalkan itu nggak boleh mesin itu diganggu-ganggu sehingga kita bisa merubah angka-angka jumlah-jumlah suara dan sebagainya kalau udah bicara automatic decision making itu nggak bisa manusia itu terlibat kalau misalkan masih ada yang terlibat maka itu dikatakan tidak otomatis mungkin dewasa ini kalau menghindari itu yang ngomongnya pokoknya semi-otomatis pokoknya masih ada manusianya tapi harapannya adalah kita mengambil keputusannya itu secara otomatis kemudian sistem recommendation dan sebagainya jadi pesan hotel dan sebagainya dia memberikan recommendation hotel ini tentunya berdasarkan sentiment analysis komentar-komentar dari para pengunjung kalau misalkan terkait dengan hotel atau juga komentar-komentar kalau kita menggunakan transportasi oh pesawat ini nggak bagus itu ada jadi dari dasarnya itu maka kita menghasilkan sistem recommendation kira-kira yang terbaik apa terbaik apa terutama ini menyangkut pariwisata akomodasi untuk pariwisata sistem recommendation itu memberikan apa istilahnya rekomendasi tempat ini begini tempat ini nggak bagus rumah makan ini nggak bagus sesoran ini nggak bagus dan sebagainya kemudian juga memahami bahasa manusia understand memahami percakapan manusia ini udah jalan kita udah punya siri punya aneksa kita jarang pakai aja kalau dunia ini udah dipakai kita gunakan siri maupun alexa atau yang terakhir ini yang mulai menarik di Indonesia mungkin belum ada namanya self-drafing card itu di daerah tertentu atau di mohon maaf di China itu mungkin ada daerah tertentu bisnya juga udah pakai tanpa supir itu adalah self-drafing card dan yang terakhir adalah generatif and creative tool yang mulai dari chat GPT atau AIR dan sebagainya ini aplikasi yang secara garis besar yang ada di dunia sekarang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita kemudian tiga jenisnya jangan sampai lupa ada yang namanya artificial narrow intelligent ada juga agi ada juga yang super ini harapannya kita arahnya ke ASI bukan air susu ibu tapi benar-benar super intelligent dan dia mampu menggenerate hukum atau rulenya sendiri dia mampu belajar sendiri berdasarkan dataset yang baru dia akan bisa mengambil kesimpulan sendiri umumnya kita mungkin 10 tahun yang lalu arahnya masih ke artificial mirror intelligent dan terus berkembang walaupun disini dikatakan machine learning state 1 machine learning dan disini namanya machine intelligent kalau kita masuk ke artificial general intelligent ini biasanya kalau ANI itu untuk special case jadi spesialis di dalam domain tertentu tentunya ini hanya untuk menyelesaikan satu masalah kalau yang kedua terkait dengan agi ini bahasanya menjadi bukan machine learning lagi tapi machine intelligent menunjukkan sebuah komputer yang sangat pintar seperti manusia ini yang paling karena lebih hebat lagi jadi mesin yang punya kesadaran jadi sebuah intelekt that is much smarter than best human brain jadi ini melebihi kita ini artificial super intelligent ini kecerdasannya melebihi manusia mungkin paling tidak kita bisa paham tentang agi ini tentunya kita punya software atau apa komputer yang kira-kira secerdas manusia diharapannya kalau yang dikiri sudah biasa tapi yang di tengah ini harapannya juga harus kita kuasai dan juga yang di kanan juga arahnya ke sana ini sangat dibantukan jangan-jangan dengan AC ini besok presiden robot bisa jadi penguasa dunia itu robot yang diteringat film yang main Arnold Schwarzenegger itu bagaimana robot menguasai dunia mungkin aranya kesan tapi mudah-mudahan kita bisa terus mengontrol kehebatan dari AC nanti karena AC ini adalah benar-benar dia lebih cedas dari kita kemudian ini rasanya sudah pada tahu dari mulai machine learning di mana ada pembelajarannya di belakangnya adalah deep learning ada supervised ada unsupervised kemudian juga cabang yang berikut adalah NLP jadi NLP di sini paham betul bagaimana dia mengolah bahasa manusia dan itu diterapkan dalam mesin sehingga dia paham ketika ditanya ketika NLP digabung dengan expert system itu luar biasa itu adalah chatbot sebenarnya kalau dulu expert system jadi kalau kita bertanya pada expert system dia jawab terutama di dalam bidang dokteran waktu itu ada expert system untuk bidang pedokteran kita tanya dia jawab kalau misalkan seperti ini sakitnya seperti apa kemudian di komputer vision maupun juga pengenalan suara ataupun planning untuk merencanakan di masa depan dan juga robotika ini sudah biasa kemudian tentunya nanti akan dijelaskan pada lena sum berikutnya bagaimana potensi benefit AI di dalam bidang pendidikan ya tentunya disini AI tadi saya sudah katakan utamanya adalah menyangkut machine learning kemudian terkait juga dengan NLP dan juga terkait juga dengan computer vision dan tentunya juga diterapkan di dalam robotika maupun dalam pabrik-pabrik kemudian AI juga pembelajaran bahasa dari AI nah ini sifatnya nanti apa bahasa personalized atau membangun chatbot dan juga membantu kita dalam penulisan ya nah ini memanfaatkan saya katakan tadi grammarly easyboard ya atau buildboard dan sebagainya kalau misalkan personalized ini kita bisa membuatkan aplikasinya di Wilingo atau Memrise atau Italy atau juga perangkat pembelajaran apa ini perangkat pembelajaran bahasa ini contohnya ini sama di Wilingo atau pakai busu atau spek atau bebel ya dan kemudian kalau AI integration ya tentunya nanti dijelaskan lebih lanjut menyangkut smart content atau pembelajaran personalized atau juga bisa menyangkut pembelajaran adaptif atau juga dia harus diharapkan juga mampu mengakumulasi data dan diharapkan juga menjadi fasilitator virtual jadi bisa menggantikan dosen nih kalau dia menjadikan asisten dosen atau dosen itu sendiri kalau dia berfungsi sebagai virtual fasilitator dan juga diharapkan juga mampu menghasilkan apa otomatis menghasilkan nilai ya jadi automatic grader jadi kalau dia bisa menilai skill mahasiswa sehingga dia mampu memberikan ranking atau grading tingkat nilai dan seterusnya atau chat campus chatbot atau proctoring bagaimana manajemen kelas juga bagaimana terlibatkan pembelajaran gamification dan juga manajemen penjadwalan dan juga di sini yang nomor 4 adalah bagaimana mendinai mahasiswa assessment dibantukan AI atau juga pembelajaran dari transportation dan juga yang terakhir adalah tentunya manajemen dan keselamatan cyber itu juga dibantu oleh AI dan kemudian juga dalam pendidikan tinggi tentunya yang sangat kita harapkan adalah kita juga memahamkan dia mampu mendeteksi plagiarism misalkan pada skripsi mahasiswa terus LSM juga e-learning kita dia dibantu oleh AI kemudian penelitian akademik atau juga exam integritas integritas ujiannya seperti apa kemudian chatbot untuk pendaftaran maupun kelulusan dan juga di sini diharapkan juga mampu menganalisis metrik kesuksesan dari si mahasiswa nanti lebih detail lagi ke nasum berikutnya yang jelas penjatualan manajemen fasilitas dan ini diharapkan juga dibantukan AI kemudian adaptive learning teknologi assistive dan seterusnya dan juga yang jelas AI juga sering juga digunakan di healthcare yang jelas semua pembelajaran bahasanya masuk yang jelas juga kamera AI juga ada urologik kemudian ada computer device to detect cancer misalkan atau juga bone labeling AI mungkin itu yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pagi ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik luar biasa ya para hadirin baik Bapak Ibu saudara demikian tadi pemaparan dari Prof. Benny Monggo dari para hadirin Bapak Ibu yang ingin melayangkan pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand begitu mungkin saya bertanya terlebih dahulu Prof jadi begini Prof ini kan artificial intelligence ini kan apa namanya sangat membantu ya untuk kita sebagai manusia dalam menyelesaikan tugas ataupun aktivitas tertentu misal contohnya saya pernah membaca penelitian mendiagnosis suatu penyakit melalui citra retina ini kan saya sangat baik memudahkan dokter dalam mendiagnosis seseorang terkena penyakit diabetes atau tidak kemudian ada contoh lain seperti self-driving car memudahkan seseorang apa istilahnya mobilisasi dari suatu tempat ke tempat yang lain namun di satu sisi saya memandang artificial intelligence ini istilahnya mengganggu bukan mengganggu mengancam berbagai profesi seperti misal supir taksi begitu prof nah kan sudah ada self-driving car sehingga kan super taksi sudah tidak digunakan bagaimana pendapat prof benny tentang hal yang jelas yang jelas itu tadi kalau bicara inilah hebatnya AI tapi juga manusia kan tidak bodoh kalau ada AI kita upskilling yang penting yang penting kita sarankan kepada teman-teman yang kita harus upskilling supaya kita tidak hilang pekerjaan dan ingat terjadi ketika PC berkembang ini tahun 80-an orang sudah berpikir sama kayak kita ini nanti kalau PC ini berkembang sampai macam-macam ini banyak pekerjaan yang tidak ada justru ternyata dengan adanya PC itu mereka belajar bagaimana mengoperasikan PC itu tersebut bagaimana mengoperasikan menerapkan program dan sebagainya justru menambah pekerjaan baru jadi memang ada yang hilang ada yang baru pentingnya adalah kita upskilling jadi upskilling sehingga apa yang dilakukan oleh AI itu kita bisa mengalihkan semacam nanti oh iya nanti pekerjaan banyak diganti oleh robot kita jadi monti robot jadi kalau ada robot yang rusak kita yang perbaiki atau kita menanamkan kecerdasan ke robot itu sendiri jadi kita menjadi robot inginir kira-kira seperti itu dan juga kalau misalkan kita disupir tidak masalah nanti kita bisa alihkan bagaimana mengendalikan satelitnya kan bisa jadi tidak boleh takut tidak boleh pesimis dengan hal ini karena yang sering terjadi adalah ada teknologi baru kelihatannya itu menghapus pekerjaan dan ternyata justru menggenerate pekerjaan baru itu yang saya bilang tadi ketika awal-awal muncul PC personal komputer di rumah itu mereka berpikir oh ini banyak pekerjaan yang hilang enggak ternyata ketika kita mengoperasikannya itu itu memerlukan pengetahuan baru skill baru jadi menghasilkan pekerjaan jenis baru di AI ini kalau melihat dari peta okupasi kita basically-nya melihat profesi itu di peta okupasi jadi ada buku peta okupasi keluaran kominfo dan itu levelingnya sudah jelas jadi level 1 sampai level 10 yang mungkin kalau S1 itu level 6 dan itu jelas pekerjaan-pekerjaan apa yang kita sasar untuk lulusan S1 dan ini tahun 2019 tahun 2021 ditambahkan menyangkut data science dan juga AI karena AI sama data science itu sangat erat hubungannya sehingga ada pekerjaan atau frekuensi terkait dengan AI maupun data science bahasanya adalah junior apa ada tambahan baru dari buku peta okupasi tersebut antara lain misalkan machine learning engineer atau misalkan data scientist engineer dan seterusnya itu bisa download di internet bagaimana itu adalah menjadi profesi baru baik itu data science maupun di AI dan ini harapannya jadi prodi-prodi kita itu walaupun prodi apapun pokoknya terkait infocom itu harus ada muatan AI kita harus mengajarkan mereka AI yang paling mengajarkan apa itu machine learning dan sebagainya ini saya katakan tadi kalau kita kreatif dan itu kita cari-cari yang paling sederhana itu tadi masuk ke hanging face nah itu aplikasinya banyak nah itu kalau kita ngikutin kita harus runut dari bawah oh ini maksudnya ini atau ada tutorialnya dan sebagainya mereka sudah masih tahu semua ini memang kalau kita tidak mengejar di prodi ini rasanya kita akan ketinggalan dulusan kita itu bisa jadi kamu tidak ada isinya ini memang perlu keluasan kita sebagai dosen untuk mengasih tahu link-link yang sangat bermanfaat kepada mahasiswa tadi nah itu kalau kembali lagi tadi saya tadi pagi saya sudah bilang sekarang sudah bicara LLM jadi namanya large language model gimana cara belajar language model jadi basically-nya adalah transformer kita harus belajar yang namanya transformer nah transformer kalau tidak ngerti deep learning atau neural network tidak akan paham jadi runutannya seperti itu kita belajar dengan neural network kemudian kita belajar dengan deep learning dan seterusnya baru kita paham oh ini transformer nah karena transformer itu adalah juga menjadi basic dari generatif AI itu adalah sebuah transformer nah itu kita harus siap sebagai dosen itu memberikan informasi kepada mahasiswa nah ini saya bilang by up knowledge knowledge ditambah juga skilling-nya jadi up skilling jadi sehingga kita tidak takut oh dunia ini seperti apa tapi kalau kita nggak ngikutin itu yang repot jadi up skilling itu bisa dibantu lewat perguruan tinggi atau kita nyari sendiri ya atau si dosen memberikan wawasan oh ini loh ada ling-ling yang terbaik kalau kamu belajar gitu ya mungkin yang namanya dosen kan manusia juga ya waktunya juga terbatas apalagi kalau dosennya udah senior aduh rasanya capek nih belajar-belajarnya begini transformer apa dan sebagainya tapi itu ada menjadi suatu kebiasaan atau menjadi keharusan bagi si dosen untuk membaca hal tersebut gitu kalau nggak wawasannya tentang AI itu akan ketinggalan gitu ya tapi kita nggak boleh pesimis Pak nanti muncul pasti pekerjaan-pekerjaan baru makanya kalau misalkan di Universitas Duta Bangsa Surakarta ini punya data sain itu dekat banget gitu ya jadi itu perlu lewat situ sehingga perkembangan pengetahuan AI di perguruan tinggi kita ini sudah diewasa gitu ya sudah biasa gitu ya jadi manusia kita paham betul oh ini AI ini bukan ini AI ini bukan jadi kita mengarahkan kalau misalkan kita adalah pro di-pro di infokom harapannya adalah kita menghasilkan AI worker ya AI worker nggak sekedar nanti AI enable worker AI enable worker adalah pekerjaan yang dibantu oleh AI tapi kalau AI worker adalah memang kita mendevelop AI itu sendiri gitu nggak boleh pesimis nanti dibantu negara bagaimana kita mengembangkan skill-skill apa bangsa kita ini karena kita udah punya konsorsium ya dikutunya konsorsium dengan 10 perguruan tinggi terkait konsorsium AI ini tadi gitu ya Pak aman Pak tapi memang harus kolaborasi ini kita harus kolaborasi juga dengan perguruan tinggi yang lain masih prof ya nggak boleh takut nggak boleh justru kita memberikan wawasan kepada si mahasiswa silahkan ada rasanya udah ngerti semua ya karena udah pada tahu gitu apa yang saya sampaikan itu rasanya udah pada tahu semua cuma yang perlu kita ajarkan tadi ya itu basicnya apa sih untuk mengembangkan itu basicnya apa ya kalau cuma saya katakan tadi kalau kita cuma AI-enabled worker yaudah kita menggunakan tools yang udah ada tapi kita harus tahu cara nge-develop tool tersebut gitu yang diharapkan yaitu kita tergolong AI-worker ini kalau cuma sekedar AI-enabled worker ya kita menggunakan tools yang ada tapi itu yang sangat bermanfaat sekarang kalau orang cari duit jadi pakai midjourney pakai ini pakai check cpt untuk cari uang sekarang orientasi kita memang kalau kita untuk bisnis ya langsung gunakan tools yang ada tapi kalau kita sebagai saintis di bidang AI maka kita bekerja sebagai AI-worker nge-develop tool tersebut gitu ya nge-develop tool tersebut ya tentunya harapannya prodi-prodi prodi-prodi infocom ya arahnya AI-worker gitu ya jangan sebagai AI-enabled worker mungkin kalau AI-enabled worker ya orang-orang di luar infocom lah ya orang ekonomi orang apa gitu silahkan mereka manfaatkan tapi itu tadi itu bisa diarahkan ke arah bisnis gitu ya menghasilkan uang ya tentunya kita mungkin kalau moderate ya tengah-tengah lah kita develop juga kita juga enable juga gitu ya kan yang ujung-ujungnya kan uang juga Pak ya walaupun uang nggak nggak segalanya tapi untuk hidup nikah punya rumah kan keluar dan sebagainya kira-kira seperti gitu ya Pak ya ya terima kasih sama-sama luar biasa ya jadi kami sebagai dosen berarti intinya meningkatkan istilahnya upskill diri ya Pak ya iya harus upskill diri kita harus buka wawasan ya jadi kalau yang tadinya mungkin nggak ikut twitter harus ikut gitu twitter itu ada semuanya Pak informasinya saya dapet jujur saya dapet informasi cepat itu jujur saya dapet twitter gitu twitternya dari Elon Musk twitternya dari Open AI bacain dari situ gitu kalau baca youtube ya lain youtube kan dengerin siapa nih siapa nih Indonesian Idol terbaru tapi kalau nulis itu ada di twitter gitu ya ya bisa juga sih lah tiktok tapi banyak di twitter baik politik tapi sayangnya juga banyak jadi kadang-kadang itu mempercepat pengetahuan saya ini pribadi ya saya baca twitter selalu oh twitter-twitter yang komunitas hebat gitu ya atau misalkan ada orang hebat kita ikuti dia misalkan yang hebat di deep learning yang lecun misalkan saya ikutin ya saya ikutin twitternya yang lecun dan seterusnya terima kasih dari peserta lain ada yang mau bertanya insya Allah tidak ada ini ada ada satu orang lagi oh ada satu orang oke terima kasih offline prof ya silahkan silahkan baik terima kasih Pak moderator dan Prof Benny ya kenalkan nama saya Pak Wiji Lestari saya dosen sistem informasi unitas juta bangsa mantap yang ingin saya tanyakan tentu berkaitan dengan AI worker prof AI worker ya ini yang basically algoritm ya ya ada dua algoritm diantaranya ada bidirectional encoder bidirectional encoder representation from transformer ya ERT atau BERT ya dan GPT ya generatif pre-trainer transformer ditinjau secara basically keruatan keruatan transformernya apa bedanya bidirectional encoder representation from transformer di ERT dengan GPT demikian Pak Benny apa tadi BERT ya maksudnya apa BERT ya BERT bidirectional dengan transformer ya apa bedanya apa tadi kompleksitas dalam transformer nya oh gitu ya nah itu bedanya adalah mungkin kalau transformer sederhana itu ya nggak bidirectional ya nah artinya ini kan kerjaannya Google awalnya gitu ya jadi Google terus ada GPT ini organisasi yang berbeda nih kalau GPT itu yang bangun adalah open AI sementara BERT adalah siapa si Google ya tapi tujuannya memang intinya adalah bagaimana dia mempercepat apa itu proses-proses NEP tadi ya dan kemudian dengan adanya encoder-decoder ya itu diharapkan adalah decoder itu memperbaiki dari apa yang sudah dihasilkan dari encoder ya yang jelas masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya tapi ya itu tadi masalah kekurangan dan kelebihan itu tergantung data set yang dilatihkan gitu ya rasanya sih secara basicly itu dari RNN semua ya basicly-nya dari RNN semua kemudian dia coba kembangkan basiknya sama tapi chat GPT ini ternyata ngelatihnya yang lebih hebat cuma itu aja dia data setnya lebih banyak dilatih jadi kalau misalkan yang saya informasikan kalau GPT-3 misalkan cuma 100 miliar data data set sekarang kalau yang GPT-4 itu sampai triliun Pak 100 triliun nah cuma kalau untuk data ini mohon maaf saya gak tau dia latihnya sampai berapa data set tapi pahamlah kalau Google itu dengan data set apa yang dilatih nah kelebihan ini cuma disitu Pak jadi secara arsitektur ya mungkin mirip-mirip gitu ya ya paling pun kalau akurasi ya kalau yang saya tahu GPT-4 lebih hebat ketimbang BERT nah itu kira-kira yang bisa saya jawab nanti arsitekturnal kalau ceritanya lama lagi nih ada ininya ada ininya ada ininya tapi prinsipinya adalah transforman ya ada encoder ada decoder dan kemudian arahnya kalau yang itu namanya juga bidireksional ya jadi bidireksional encoder tadi dibalikan kembali itu adalah Google nah cuma Google itu berapa data set yang coba dilatih nah sementara ya kan Google ya harusnya lebih hebat dari mana dari OpenAI ya karena Google kan lebih kaya gitu ya katanya gitu ya dia diam-diam dia nggak ngasih tahu kalau CCPT itu namanya dari OpenAI dia sangat terbuka ketika melatihnya ya ketika bikin modelnya itu dia sangat terbuka gitu oh saya sudah melatih sampai 100 triliun sekarang nah 100 triliun kita bisa bayangkan mana ada yang perguruan tinggi yang bisa melakukan itu gitu ya perguruan tinggi seluruh Amerika pun nggak ada yang bisa karena OpenAI itu perusahaan kan jadinya ya dia dari CEO-nya dia punya dapat dana hibah yang besar minta bantuan itu miliaran dolar gitu ya jadi dia mengkoneksi berbagai mesin-mesin canggih untuk melatih tersebut ya nah itu secara prinsipal transforman dan juga ya itu tadi mungkin perbedaannya nggak terlalu banyak nanti detailnya mungkin kita lihat arsitekturnya ya tapi prinsipalnya adalah transforman Hugging Quest juga punya transforman sendiri gitu ya walaupun awalnya transforman ini ya kelakuannya sih itu tadi yang apa yang pengembang generatif AI tadi siapa nih yang bikin buku deep learning itu ya anak muda itu aku jadi lupa saya namanya jadi dia awalnya membangun generatif AI berbasis transformer gitu ya dan dari situlah terus berkembang dan ternyata sangat diperlukan di NLP gitu kan NLP kemarin agak stuck sedikit ya jadi agak kesulitan nah ketika transformer dikembangkan ternyata perkembangan NLP menjadi lebih hebat nah kalau lakasitekturnya mungkin detailnya mungkin teman-teman bisa lihat ya bedanya beda sama sama dengan apa apa tadi transformer dari siapa si OpenAI tadi GPT dan sebagainya ya tapi yang jelas yang saya tahu adalah kehebatannya karena menggunakan dataset itu tadi ya terus duitnya banyak mungkin itu bisa dijawab ya Pak ya nanti kalau asitekturnya kita ceritanya lama lagi ada kuliah sendiri terima kasih baik terima kasih selanjutnya mohon para peserta yang masih ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Prof oh sudah yang bertanya alhamdulillah saya sebagai penutup barangkali bukan penutup sebagai simawan tolong mahasiswa itu diajarin yang namanya LRM jadi last language model mulai timelinenya harus dipelajari mulai perkembangannya dan seterusnya sampai yang terakhir sampai mungkin GPT-4 atau BERT yang terakhir dan itu harus diperhatikan perlu dikasih tahu informasinya ke mahasiswa kemudian yang menarik kalau BERT itu ada yang bahasa Indonesia ada pakai Indo-BERT dan sebagainya atau Indolux dan sebagainya itu Indolux lupa saya pokoknya pakai Indo-BERT jadi kalau kita gunakan BERT ada yang versi bahasa Indonesia dan berdiri namanya pakai Indo-BERT seperti itu jadi LRM kata kuncinya large language model terima kasih Prof atas sarannya baik karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta cukup sekian terima kasih sekali lagi terima kasih Prof Benny siap sama-sama atas penyampaian materinya juga menjawab pertanyaan dari peserta terima kasih Prof Benny sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ijin lab ya Bapak Ibu ya terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam jin lab Bapak Ibu baik peserta dan pemakalah seminar nasional teknologi informasi dan bisnis kali ini pemateri yang kedua yaitu Ibu Faulinda Elina Stiti selaku Wakil Rektor 2 di Universitas Duta Bangsa Surakarta sebelum kita mulai pemaparan materi izinkanlah saya membaca CV dari beliau beliau nama lengkapnya adalah Faulinda Elina Stiti Sarjana Komputer Magister Engineering kemudian jabatan akademik beliau sudah lektor untuk tempat dan tanggal lahir beliau lahir di Magelang 11 April 1989 kemudian untuk riwayat pendidikan beliau S1 dari Stimik Amikom Yogyakarta kemudian beliau melanjutkan kuliah S2 di Universitas Gajah Mada dan sekarang ini beliau sedang menampuh studi S3 di Malaysia di Universitas Kuala Lumpur Malaysia Selain Selain itu beliau juga aktif mengikuti asosiasi atau perkumpulan organisasi yaitu beliau salah satu anggota di CSIRT Cyber Security Incident Response Team dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Oke langsung saja kita sambut ya Selamat siang Bu Faulinda Selamat siang Pak atau Pak Eri Assalamualaikum Pak Eri Bagaimana Bu kabarnya Alhamdulillah Sehat Ya baik langsung saja ya untuk waktu dan materi saya serahkan ke Bu Faulinda Monggo Bu Faulinda Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Namo Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas waktu dan mohon izin kepada para pimpinan kemudian para panitia panelis dan tidak lupa kepada para peserta yang antusias terhadap kecintaannya terhadap teknologi dan haus lapar terhadap ilmu yang ada di jagat digital nah mari kita melalui batas realitas biasa karena kita sudah tidak di dunia yang biasanya saja kita sudah dimasuk ke dalam dunia digital nah dimana dunia menjadi lebih pintar dan terhubung membuka pintu menuju masa depan yang berkelanjutan dan harmonis nah dalam tema hari ini izinkan saya untuk berbagi sharing mengenai artificial intelligence jendela menuju pendidikan yang interaktif dan imersif pada society 5.0 atau 5.0 beberapa agenda yang akan dibahas hari ini yang akan saya bahas adalah tentu saja yang pertama mengenai revolusi industri dan society di era dan era timelinenya jadi sebelum kita masuk ke era pendidikannya kita harus tahu baseline-nya dulu dari apa itu revolusi industri dan society apakah berjalan beriringan atau mereka merupakan dua konsep yang berbeda karena kalau kita belum memahami ini maka kita tidak bisa mungkin tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Pak Eri mengenai masa depan pekerjaan kita nah sebenarnya masa depan pekerjaan kita itu sudah terjawab melalui adanya timeline dari revolusi industri atau society eranya yang kedua adalah tentang tantangan yang dihadapi jadi apa sih yang akan dihadapi oleh kita semuanya selanjutnya transformasi digital society dan proses pembelajaran yang tidak jauh dari pembahasan dari Prof. Benny yang tadi selanjutnya adalah pendidikan di era metaverse dan artificial intelligence nanti juga saya akan membahas tentang generatif learning AI dan nanti juga diikuti dengan kesimpulan baik kita masuk ke poin pertama yaitu revolusi industri dan society era timelines jadi sebelum mengarah kemanapun kita harus tahu bahwa sebenarnya kita itu sekarang posisinya di mana kalau kita sekarang masih ngomongin revolusi industri terus revolusi industri 4.0 ingat bahwa kita itu masih ada five industrial revolution yang ini sekarang kita mau mengarah tinggal dua tahun lagi berpijak ke sana bedanya apa sih nah revolusi industri 5.0 adalah kelanjutan dari revolusi industri 4.0 tapi penekanannya pada adaptasi dan kemampuan kognitif sistem manufaktur jadi sudah AI itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya sudah bisa membaca lingkungannya nah selain pemanfaatan AI dan IoT nah kalau AI dan IoT kan sebenarnya sudah ada sejak era masuk era antara era 3 ke era 4 itu sudah ada IoT big data IoT dan yang lainnya cuman sistem adopsinya yang berbeda nah di dalam industri 5.0 adopsi model produksi berbasis permintaan jadi di mana produksi dilakukan sesuai dengan permintaan pasar yang sebenarnya selanjutnya di industri revolution 5.0 sistemnya adalah sustainability itu permintaan prediksi jadi lebih ke arah memprediksi dan mengatur produksi secara efisien jadi dia AI itu sudah mampu memikirkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di selanjutnya dalam hal industrial atau manufacturing lanjutnya adalah setelah kita mengetahui oh ini sekarang kita sudah mau masuk nih di era revolusi 5.0 nah begitu juga dengan era next mas era society nah society itu juga masuk di era society 5.0 perbedaannya apa ini sangat ada perbedaan konsep ya di konsep society 5.0 merupakan visi masa depan masyarakat yang sebenarnya diusulkan oleh pemerintah Jepang bedanya kalau revolusi industri oleh Eropa gitu ya tapi kalau society ini oleh Jepang ini kenapa sih Jepang membuat E.E. society nah itu untuk mempermudah komunitas community dari masyarakat Jepangnya tersebut nah pada society 5.0 teknologi itu menjadi pendorong utama menciptakan masyarakatnya yang secara cerdas dan adaptif menggunakan seluruh komponen artificial intelligence mulai dari sistem sensor analisis integrated AI big data semuanya itu diakses melalui ruang dengan cyber space ya nah dalam society 5.0 ini pada physical space konsep physical space dalam society 5.0 itu ada maksudnya adalah infrastruktur dan dimana masyarakat berinteraksi dan beraktifitas teknologi digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan ruang fisik jadi di dalam society 5.0 artificial intelligence ini juga digunakan untuk mengecek tingkat keamanan dari society misalkan kalau di Jepang kalau misalkan ada pelanggaran lalu lintas kemudian pembunuhan dan semuanya yang berbau kriminal itu ada poin life point yang diberikan oleh pemerintah melalui artificial intelligence jadi kayak saya poinnya berapa ini saya punya sudah tingkat kriminalitas seseorang itu sudah dihitung berdasarkan poinnya kemudian keceriasan buatannya juga sudah adaptif dan sensor informasinya juga seperti yang sekarang kita gunakan tidak jauh dengan apa yang kita gunakan karena kita memang sudah masuk di era society 5.0 di Indonesia pun juga sudah masuk sebenarnya di era 5.0 cuman kadang kita tidak terasa kalau kita sudah masuk di era itu selanjutnya dari kedua pemaparan tentang industri timeline industri 5.0 dan society 5.0 kita bisa melihat bahwa sebenarnya industri 5.0 dan society 5.0 itu berjalan beriringan dengan goalsnya adalah human centric tetap human centric yaitu memakmurkan manusia walaupun ada beberapa pertanyaan apakah AI nanti akan membinasakan manusia seperti film robot yang dari James Smith dan yang lainnya tapi kita harus kembali lagi bahwa kita menciptakan orang-orang di bidang informatik itu membangun AI itu fungsinya adalah human centric nah untuk bidang industri artificial artificial intelligence ini digunakan untuk sustainable atau menjaga keseimbangan dari industri dan menjaga tantangan dan mempersiapkan perubahan fungsi AI ada di sustainability dan resilience nah sementara di society 5.0 itu fungsi dari artificial intelligence adalah lebih ke arah super smart nah super smart ini menggaburkan seluruh revolusi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat ya kembali lagi karena society ini fungsinya untuk masyarakat maka AI dibangun untuk masyarakat nah pada teknologi cerdas society 5.0 super smart ini menempatkan teknologi kecerdasan AI IoT Big Data kemudian robotika sebagai bagian sentral dari kehidupan masyarakat itu sendiri fungsinya apa ya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas quality of life itu semua itu didapatkan melalui pengembangan artificial intelligence bahkan kalau bisa sampai mencari uang pun dengan menggunakan artificial intelligence beberapa yang belum pernah mungkin kita perlu perlu lagi mengetahui lebih dalam bagaimana AI ini bisa meningkatkan kualitas itu dan financial dari seseorang atau masyarakat sebenarnya kan sekarang sudah AI dalam crypto juga sudah ada AI kemudian dari saham juga sudah ada AI yang dulu kalau mau memprediksi saham atau memprediksi crypto kita harus melihat lilin jaga lilin sementara kalau pakai AI ya sudah kita tinggal setting dia yang akan memberikan solusi kepada kita kapan kita harus release atau kita harus buy suatu saham atau crypto selanjutnya dari landscape saya yang saya paparkan kita bisa melihat landscape dari society 5.0 bahwa society 5.0 dengan revolusi industri 5.0 adalah berjalan beriringan karena apa sama-sama menggunakan 3 teknologi utama yaitu AI IoT dan Big Data hanya saja tujuannya yang berbeda revolusi industri 5.0 itu lebih ke arah industrial atau manufacturing sementara society 5.0 itu lebih ke arah masyarakatnya bagaimana artificial intelligence itu mampu mensejahterakan masyarakat nah ini AI IoT robot nah itu semuanya meskipun nanti akan ada robot fisik yang membantu kita robot robotnya sudah tidak virtual lagi seperti Iron Man mungkin nanti akan ada setiap orang mempunyai robot seperti Iron Man tapi perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak perlu takut dengan AI karena setiap AI itu mempunyai etika keamanan informasi jadi dia memiliki memiliki rules dan hukumnya sendiri-sendiri jadi ketika membangun kecerdasan buatan walaupun itu sudah super smart AI di dalamnya akan tertanam batasan-batasan atau boundary yang tidak boleh lepas dari kekuatan hukum yang sudah dibangun oleh si society itu sendiri nah lanjut adalah tantangan yang dihadapi tantangan yang dihadapi kami akan menyoroti masalah dari masyarakat pendidikan dan industri nah tiga hal utama yang menjadi tantangan ini karena memang sesuai dengan tema hari ini kita pada society masyarakatnya kemudian poin pendidikannya dan poin dari revolusi 4.0 karena kita harus tahu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut lanjut mas tantangan yang pertama adalah pertanyaan pertama tentang bagaimana si teknologi ini mampu melalui artificial legend memecahkan masalah setiap orang dan memberikan layanan penuh kepada masyarakat nah AI ini dibangun untuk memberikan layanan kepada masyarakat tapi juga tidak boleh dia mengganggu privacy dari masyarakat itu sendiri dia juga tidak boleh mengganggu dari lingkungan hukum society tangan selanjutnya adalah dengan berkembangnya teknologi yang super smart ini para pelaku pendidikan harus mampu beradaptasi menciptakan lingkungan yang baru jadi karena teknologinya sudah pakai AI kalau misalkan kita guru dosen gitu ya biasanya kita ngasih quiz nah mahasiswa itu sudah langsung pegang handphone pegang device apa yang mereka buka yang dibuka adalah chat GPT Bing dan yang lainnya dosen-dosen ini harus bagaimana dosen ini kan tidak bisa bilang kamu tidak boleh pakai chat GPT kamu tidak boleh pakai Bing karena kita tidak bisa menolak teknologi baru lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh para pengajar sebenarnya para pengajar ini tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baru yang lebih dinamis dengan pembelajaran yang arahnya praktik gitu ya learningnya langsung gitu jadi tidak lagi membahas tentang AI itu apa AI adalah artificial intelligence jadi teori-teori itu sebenarnya sudah bisa dipahami oleh mahasiswa melalui chat GPT dan TML yang lainnya kemudian pada sisi industri nah ini kita dituntut untuk komunikasi manusia dan AI yang terhubung dalam cyberspace atau dialog antara manusia dengan artificial intelligence itu secara langsung tidak secara komputasi ngetik melalui keyboard lagi atau melalui voice recognition nanti akan saya berikan video bagaimana sebuah AI yang diciptakan dengan nama oleh mahasiswa MIT dari Cambridge menciptakan sebuah TML yang dia membuat dialog artificial intelligence atau bisa kita ngomongin sebagai internet dalam otakmu jadi kita mendownload pengetahuan dari internet secara langsung tanpa device device laptop maksud saya atau apa yang di depan nah pada smart smart maintenance for innovation education kita masuk pada sisi edukasi smart maintenance for innovation education yang digagas oleh Ruben Forrest tahun 2020 merupakan konsep menggabungkan prinsip smart maintenance dengan pendekatan inovatif dalam pendidikan jadi ada tiga ya society 40 society 50 dan selanjutnya tahun 2015 kita masuk ke smart society dalam pendekatan smart maintenance for innovative education ini kita membahas dulu di society 4.0 ini menekankan pada integrasi teknologi yang canggih itu ada empat kluster utama yaitu big data kemudian co-worker zero filer atau artificial intelligence ini membantu untuk mengurangi human error di industri 4.0 dengan sistem advantage adalah diagnosa jadi kalau kita ngomongin dulu aplikasi diagnosa apa gitu ya nah itu masuknya sebenarnya masuk ke society 4.0 pada pendekatan smart maintenance for innovation education pada society 4.0 adalah era perkembangan kecerdasan AE dengan smart system jadi ada smart system of networking kemudian ada processing data pada blockchain sudah menggunakan blockchain semuanya AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan analisis dan pemrosesan kerja jadi AI ini di 4.0 sudah membahas lagi tentang internet masa depan yaitu blockchain blockchain kemudian bagaimana keamanan itu sebenarnya sudah ditanggulangi dengan adanya blockchain antisipasi ketakutan-ketakutan terhadap smart super smart AI itu sebenarnya sudah dibentengin dengan super smart AI di bidang keamanan cyber jadi sudah sudah ada nih gimana menanggulangi dari super smart ini agar tidak mengganggu hakikat manusia gitu ya dari lifestyle-nya atau human life-nya itu tidak terganggu dengan adanya AI atau AI tidak boleh melebihi batas dari manusia itu sudah ada di AI for security nah era masa depan yang tahun 2015 itu namanya smart society era jadi kalau ada pertanyaan ini kita harus ngapain di tahun depan ini harus kita tahu bahwa perbedaan ada perbedaan signifikan antara society 4.0 dan society 4.5.0 jadi kita lihat di sisi kanan kalau dari 4.0 itu dari big data menuju proses data sementara di smart society itu lebih ke arah predictive jadi smart society terletak pada fokus dan tujuannya yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas atau smart citizen jadi citizen tidak hanya sebagai user kemudian mewujudkan masyarakat cerdas menggunakan sistem predictive kemudian menggunakan smart infrastructure yang dibantu dengan infrastructure juga yang menggunakan IoT smart selanjutnya di smart era smart society nah ini sudah kita lihat bahwa ada paradigma baru dari big earth data science jadi kalau kita memang hidup di dunia data science dan Universitas Sudirta Bangsa ini memang lekat dengan data science kita harus melihat bahwa transformasi digital bad science dalam digital earth kemudian teknologi society dan universe of disclosure ini merupakan konsep baru yang atau paradigma baru yang lebih mengutamakan pada pemahaman bumi jadi tidak hanya sekarang tidak cuma human lifestyle tapi buminya itu gimana ingat kita hidup di bumi tapi kita malah tidak concern terhadap buminya jadi pada smart society ini kita sudah ngomongin oh ini loh masyarakatnya begini informasinya maka dengan begitu kita harus hidup dengan earth itu seperti apa nah bumi ini dibasiskan dalam sudah tidak big data lagi tapi big earth data data selanjutnya mas sehingga kita bisa melihat bahwa artificial intelligence is not the future of technology artificial intelligence itu bukan teknologi masa depan tapi dia adalah teknologi masa kini yang meng-shape kita atau memperlihatkan kepada kita future-nya kita itu mau seperti apa tapi kembali lagi masa depan kita itu tergantung bagaimana kita mengadopsi si teknologi tersebut selanjutnya adalah trend dan masa depan AI nah ini sudah masuk kepada poin yang utama dari AI selanjutnya tadi sudah Prof. Benny sebenarnya tentang AI Transformer Language Model dan Batas Pengetahuan nah disini ada TLM atau singkatan dari Transformer Language Model itu itu hanya beberapa contoh sebenarnya TLM ini banyak banget mulai dari sisi akademi itu bisa menjadi copywriting aja ada kemudian untuk penelitian kita tidak perlu dulu kalau membaca jurnal harus dua hari seharus sekarang lima menit aja pakai AI sudah jadi pakai di Indonesia ada AI untuk penelitian namanya Humata AI kemudian ada lagi untuk sisi bahasa atau language itu juga sudah ada jadi sebenarnya TLM itu sudah banyak banget cuman tergantung kita atau orangnya aja yang mengadopsi bagaimana nah dimulai dari chat GPT chat GPT atas itu chat GPT dari 3.5 chat GPT 3.5 sampai dengan curipot kita harus tahu bahwa mereka atau teknologi-teknologi tersebut memiliki batas pengetahuan dimana batas pengetahuan mereka atau data setnya walaupun ribuan atau jutaan tapi batas pengetahuannya hanya sampai September 2021 maka pertanyaan-pertanyaan yang dijawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada masa depan biasanya ini aplikasi TLM atau AI TLM ini akan menjawab secara bias atau tidak benar gitu ya kalau bapak ibu atau teman-teman pernah menggunakan chat GPT jangan percaya 100% dengan chat GPT Anda harus mengetahui pengetahuan dasar sehingga ketika kita tanya kepada chat GPT kita tahu dia benar atau salah saya pernah menggunakan chat GPT untuk bertanya tentang riset tapi yang dia jawab kebalikannya proses A melalui proses B atau proses C dia jawab proses C dulu baru proses A terus saya konfirmasi lagi kepada chat GPT bukankah logikanya A B baru C nah dia nanti jawab oh iya saya salah yang benar adalah dia belum melakukan revisi itu adalah bias dari argolitmanya kenapa terjadi bias karena tadi basis pengetahuannya itu selesai di tahun 2021 dan struktur bahasanya kadang waktu nanya kita tidak menggunakan struktur pertanyaan yang tepat sehingga jawabannya pun menjadi bias selanjutnya TLM ada curipot tehmed copy AI AI dan bincet nah itu sudah masuk ke open AI 4.0 yang lebih TLM nya lebih baik lagi tapi warningnya adalah ketika kita menggunakan semua TLM ini kita harus tahu transparansinya tidak semua TLM memberikan transparansi seperti chat GPT chat GPT itu memberikan transparansi ketika menggunakan TLM pertama kali tanyalah bagaimana kamu bekerja kemudian batas pengetahuanmu itu sampai mana sehingga ketika kita gunakan kita sudah tahu oh boundary AI ini sampai mana sehingga jawaban yang diberikan akan lebih absolut kemudian ada privacy dan bias nah sejauh yang saya tahu setiap AI itu sudah punya border hukum dari atau etika AI nya jadi ada privacy nya kalau bapak ibu juga pakai chat GPT atau bank atau as AI atau copy dan yang lainnya ketika tanya saya pengen tahu tentang Pak Eri misalkan dia akan menjawab saya memiliki batas privacy saya adalah AI yang memiliki batas privacy begitu jadi setiap AI memiliki batas privacy kecuali AI yang sifatnya untuk crawling system atau crawling intelligence system itu adalah AI yang digunakan untuk mengcrawling atau mengambil seluruh data di open source nah itu salah satu penelitian saya untuk mengambil data walaupun lekat hubungannya dengan privacy tapi tetap harus di bawah pantauan dari keminfo dan yang lainnya nah warning selanjutnya adalah bias algoritma karena tadi berdasarkan Prof. B atau pertanyaan dari Pak Wiji tadi gimana perbedaan A dan B sebenarnya tergantung dari bias algoritmanya karena setiap AI menggunakan algoritma masing-masing dengan kompleksitas masing-masing basis data yang berbeda batas pengaturan berbeda selanjutnya adalah keamanan cyber ini keamanan cybernya tadi TLM yang saya paparkan di sini mungkin sepanjang saya tahu dia menggunakan keamanan cyber tidak masuk ke dunia privacy tapi ketika saya menggunakan TLM untuk TLM untuk berbasis voice recognition untuk nelpon Anda atau mengubah muka saya menjadi muka pacar misalkan minta transferan paham ini kan agak gimana ya maksudnya tidak aman itulah penyalahgunaan jadi dari sisi TLM dari keamanan cyber itu lebih ke arah penyalahgunaan TLM atau AI transformer language model ini untuk aktivitas apa namanya yang berbau kejahatan terutama kejahatan digitalnya ini adalah pendidikan dalam society 4.0 dan dunia metaverse metaverse ini adalah menggambarkan dunia maya virtual lebih luas presisten kemudian kita saling berkomunikasi berinteraksi dengan manusia digital atau kita punya avatar digital kalau suka nonton apa itu Pak yang ada Iron Man apa namanya nonton Avengers seri terakhir itu kayaknya ada yang si Black Widows lagi rapat meeting virtual dengan anggota Avengers lain dengan sisi virtualnya itu teknologi itu sudah ada di depan mata karena sebenarnya teknologi itu idenya juga jauh dari film di metaverse ini dunia maya atau virtual reality itu sangat terbuka bebas kemudian di dalamnya ada internet dan menciptakan pengalaman baru di dunia fantasi elemen dari metaverse jadi sebelum masuk ke yang lain kita harus ada tahu elemen kok bisa kita menggunakan metaverse metaverse itu pasti pakai blockchain kenapa pakai blockchain karena metaverse itu menggunakan sistem keamanan blockchain itu kan jauh lebih aman daripada internet yang kita gunakan sekarang blockchain juga menggunakan internet tapi blockchain itu digadang-gadang menjadi blackbone dari internet masa depan kemudian blockchain itu pasti pakai NFT pakai smart contract kemudian juga pasti pakai semua hal yang dasarnya pakai blockchain uang cryptocurrency itu sekarang masuknya ke NFT kemudian ada lagi dan yang lainnya tapi poin utamanya adalah artificial intelligence karena apa? karena yang menciptakan kehidupan maya adalah si artificial intelligence blockchain digital twin interactivity networking ini adalah infrastrukturnya sementara AI-nya adalah bagaimana mampu menciptakan si dunia maya itu sendiri atau kita bikin itu kan kita pakai kacamata ya dunia kartun bagi kita sendiri gitu ya lanjut mas selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana internet AI on your mind ini Bapak Ibu OAC kalau bisa melihat karena ini sangat bagus jadi di sini sebuah konser dari mahasiswa MIT Cambridge dia membuat sebuah AI dengan teknologi generatif di mana teknologinya itu internetnya sudah masuk ke otak kita berbicara tanpa keyboard langsung berbicara dengan internet kemudian Here's how it works. Normally when we speak, the brain sends neural signals through the nerves to your internal speech systems. Activate them and your vocal cords to produce speech. One of the most complex cognitive and motor tasks that we do as human beings. Now imagine talking to yourself without vocalizing, without moving your mouth, without moving your jaw. By simply articulating those words internally. Thereby very subtly engaging your internal speech systems, such as your tongue and back of the palate. When that happens, the brain sends extremely weak signals to these internal speech systems. Puerto Rico has sensors embedded in a thin plastic flexible and a transparent device that sits on your neck, just like a sticker. These sensors pick up on these internal signals sourced deep within the mouth cavity, right from the surface of the skin. An AI program running in the background that tries to figure out what the user is trying to say. It then feeds back and answers to the user by means of bone conduction. Audio conducted through the skull into the user's inner ear. That the user hears overlaid on top of the user's natural hearing of the environment. The combination of all these parts, the input, the output, and the AI, gives a net subjective experience of an interface inside your head. That you can talk to in likeness to talking to yourself. Just to be very clear, the device does not record or read your thoughts. It records deliberate information that you want to communicate through deliberate engagement of internal speech systems. People don't want to be read. They want to write. Which is why we designed a system to deliberately record from the peripheral nervous system. Which is why the control in all situations resides for the user. I'm going to stop here for a second and show you a live demo. What I'm going to do is, I'm going to ask Eric a question. And he's going to search for that information without vocalizing, without typing, without moving his fingers. Without moving his mouth. Simply by internally asking that question. The AI would then figure out the answer and feed it back to Eric through audio through the device. While you see a laptop in front of him, he's not using it. Everything lives on the device. All he needs is that sicker device to interface with the AI and the internet. So Eric, what's the weather in Vancouver like right now? What you see on the screen are the words that Eric is speaking to himself right now. This is happening in real time. It's 50 degrees and raining here in Vancouver. What happened is, the AI sent the answer through audio through the device back to Eric. What would the implications of something like this be? Imagine perfectly memorizing things. Where you perfectly record information that you silently speak and then hear them later when you want to. Internally searching. Okay. Nah, dari ini adalah alter ego. Namanya aplikasi atau device alter ego ini. Kita dapat terhubung dengan dunia internet hanya dengan single device yang berada di telinga. Kalau kita selama ini lagi nyoper, lagi galau kan bertanya pada diri sendiri, yang menjawab diri sendiri. Nah, besok, atau bukan besok sih, nowadays, yang kalau kita pakai device ini, kita tanya yang menjawab internet. Bagaimana dia melakukan? Dia sudah menggunakan signal ya. Jadi selama ini ternyata kalau kita mbatin, itu ternyata seluruh, kalau kita lagi berbincang dengan diri kita sendiri, itu ternyata seluruh neuron yang ada di muka kita, itu ternyata memberikan syaraf pada otak. Nah, itu cara si alter ego ini membaca setiap apa yang ingin Anda ucapkan. Anda ingin cari tahu apa, ingin menghitung, mengkalkulasi, dan yang lainnya, AI tersebut bisa melakukannya. Tanpa harus mengetik, tanpa harus bicara. Langsung diketahui internet memberikan, AI mengunduh data melalui internet dan masuk dia membisikkan melalui otak. Jadi dikasih sinyalnya itu di belakang telinga. Bukan suara loh, bukan suara kita, bukan seperti earphone itu bukan, tapi dia ngirim suara juga di bawah telinga. Jadi dia sinyal bentuknya, tapi direspon oleh otak menjadi sebuah kata. Itu adalah, nowadays teknologi generate AI yang sekarang bayangkan. Next slide mas. Bayangkan, ini what the future, like for metaverse AI is the process of touching, learning, and society 5.0 atau smart society-nya. Selanjutnya, bayangkan lagi, jika, lanjut slide-nya, generatif AI ini bergabung dengan dunia metaverse. Ya sudah, kita cukup diam melihat langsung semuanya itu berbasis data digital. Ini sudah ada, generatif AI ini. Proses yang putih itu adalah yang atas putih hijau itu adalah device pertama ketika dia mengembangkan. Kemudian yang kedua yang hitam ada wearable-nya, yang sudah dibangun sesenyaman mungkin untuk bisa memproses data dan siknya. Jadi, di smart society ini, di dunia pendidikan, generatif AI ini masuk ke dalam metaverse dan kita sudah membangun dunia maya yang baru. Nah, kita harus menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam dunia metaverse, kemudian negeri ajaib ini. Karena negeri ajaib kenapa? Karena kita bisa membangun realitas dunia maya sendiri. Kemudian saatnya kita lepas dari sistem pembelajaran yang membosankan. Karena apa? Dia lebih adaptif terhadap kebutuhan si usernya. Lanjut. Sehingga conclusionnya, ini terakhir sebagai kesimpulannya adalah penggunaan metaverse dan AI dalam society 5.0 memiliki peran penting dalam mempermudah proses pengajaran dan pembelajaran, menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat. Ingat bahwa realitas baru di kehidupan nyata, internet on your mind adalah konsep baru di mana Anda bisa berbicara, mendownload langsung informasi ke dalam otak Anda atau otak kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Faulinda atas pemabaran materinya. Sungguh sangat luar biasa ya materi yang disampaikan tadi. Tadi sempat menyinggung internet AI on your mind, kita mencari sesuatu itu tanpa menggunakan gadget sama sekali ya Bu. Jadi kita mau bertanya sesuatu, nanti langsung data tersebut diolah kemudian bisa memberikan jawaban. Nah kemudian tadi juga disinggung tentang blockchain ya Bu. Blockchain untuk keamanan data ya. Munggu silahkan ini dari peserta seminar yang ingin bertanya, bisa melayangkan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Transisi ya, transisi dari revolusi industri 4 ke society 5.0. Nah disitu kan ada beberapa tantangannya Bu, ada banyak tantangan. Bagaimana kita itu mempersiapkan diri agar bisa menghadapi di era society 5.0. Begitu, kemudian yang kedua, ada dua pertanyaan Bu. Yang kedua tentang blockchain. Nah blockchain ini, kalau orang awam kan taunya blockchain itu contohnya kayak cryptocurrency gitu kan Bu ya. Bitcoin dan lain-lain. Nah selain ini Bu, untuk penerapan atau pengaplikasian teknologi blockchain selain cryptocurrency itu apa Bu? Seperti itu. Oke yang pertama tentang tantangannya ya tadi Pak ya, tentang tantangan mungkin bukan beralih tapi berjalan berdampingan karena revolusi 5.0 berjalan berdampingan nanti dengan smart society. Kemudian revolusi 4.0 berdampingan dengan society 5.0. Nah untuk masa depan berarti kita ngomongin future aja ya, karena hari ini kan kita ngomongnya, kita sebenarnya kan sudah di society 5.0 nih. Kita kan harusnya ngomongin masa depan di smart society-nya. Terus tentang apa yang harus kita siapkan. Nah sejalan dengan apa yang dijawab oleh Prof. Benny tadi, kalau ada orang yang menolak AI atau menolak teknologi tersebut itu biasanya malah jadi kebingungan atau tidak bisa adaptif dengan teknologi tersendiri atau ketinggalan. Nah sementara kita orang yang menggunakan ini, menggunakan dulu, menggunakan nanti kita akan jauh lebih adaptif. Dari menggunakan AI menjadi adaptif, kita akan jauh lebih kreatif ya. Kok lebih pintar dari AI itu kok saya rasa tidak gitu ya, karena AI memang lebih, pemprosesannya lebih pintar. Tapi nilai kreatifitasnya itu dikembalikan kan kepada manusianya. Nah jadi untuk menjaga bahwa kita itu tetap hidup sebagai manusia ya, peningkatan kreatifitas tadi. Selanjutnya mungkin dari sisi blockchain ya. Jadi blockchain ini kan erat hubungannya sama kripto atau uang kripto digital ya. Atau uang apa namanya, yang banyak itu. Nah saham kripto gitu ya. Nah blockchain ini adalah fondasinya ya. Sementara, jadi kalau kita ngomong blockchain itu kayak rantai pipa. Kalau internet nih ya, internet yang kita gunakan itu kan kayak aliran pipa air. Dia itu hanya lubang, terus diisi air yang internetnya jalan aja gitu ya. Tanpa tahu itu informasi ada di mana, berpusat pada siapa, misalkan data kita nih, gak tahu kan. Data kita itu diambil sama siapa aja gitu kan. Sementara di internet yang menggunakan blockchain, dia itu pipa yang di dalamnya bukan air, tapi bentuknya adalah chain. Chain itu rantai. Setiap informasi yang kita upload di internet itu di rantai. Jadi kita tahu informasi data kita ada di mana, digunakan oleh siapa. Bahkan sampai penyalahgunaannya. Karena sistem blockchain ini menggunakan sistem ledger atau report kepada si pemilik datanya. Nah penerapannya selain di dunia kripto apa? Ini dihukum namanya smart contract. Smart contract. Jadi kalau dihukum itu, blockchain itu kan menjaga kontrak dari dua belah pihak. Biar salah satu kalau pihaknya itu melakukan kesalahan, dia itu objektif. Ada AI-nya yang lebih objektif. Menjaga siapa sih partis yang melakukan penyalahgunaan. Sehingga resiko yang diberikan pun lebih objektif lagi. Nah ini sebenarnya dengan adanya smart contract ini banyak yang lembaga hukum yang mulai ketakutan. Sebenarnya di Australia, Amerika, kalau kita ke luar negeri, sekarang kontraknya juga sudah menggunakan smart contract. Smart contract ada banyak, ada Ethereum, ada Polygon, dan yang lainnya sama ya. Tinggal jaringannya yang mana. Dan banyak banget sekarang yang sudah menggunakan blockchain. Tapi sampai sekarang yang banyak digunakan atau risetnya itu lebih ke arah bagaimana mengamankannya. Jadi penggunaan AI menggunakan blockchain itu kan jauh lebih aman. Karena dapat ditelusuri hakikat datanya diambil dari mana. Terima kasih. Berarti untuk seperti metaverse itu juga menggunakan teknologi blockchain ya? Blockchain, pasti. Karena nanti itu kan lingkungan realitas baru ya. Jadi kita membangun hidup baru di dunia internet. Nah kalau hidup di dunia asli kita tukar uang kan pakai uang e-money, bisa enggak? Tapi kalau kita masuk ke era metaverse, bayarnya pakai NFT kan? Nah NFT berjalannya uang crypto pakai blockchain. Bahkan saya pernah lihat video itu di metaverse, kita itu bisa beli properti gitu ya Pak? Iya beli properti. Beli properti, beli pakaian gitu. Betul, tinggal kita masuk ke dunianya sih ya Pak? Oh gitu. Silahkan dari beserta seminar yang ingin bertanya. Peserta online maupun yang offline. Oh ini, Ibu ada yang bertanya, Ibu. Apa ada kemungkinan smart society ini berubah menjadi soul society? Informasi ketika semua pikiran hanya cukup dibatin, lalu informasi bisa masuk ke pikiran kita masing-masing? Mohon dijawab. Iya betul. Saya juga sependapat waktu saya melihat ini kan sudah 6 bulan yang lalu video ini sebenarnya sudah beredar. Saya pikir, ini saya mbatin aja kan bisa diketahui AI ya. Tapi jangan salah bahwa, tadi kan sudah saya bilang ya, AI itu mempunyai boundary hukum. Jadi, semua teknologi yang kita gunakan itu terkunci dalam aturan hukum internasional namanya GDPR. GDPR gitu ya. Jadi, semua device, sistem itu kalau membangunnya di luar konteks GDPR itu nanti terbenet oleh society-nya. Otomatis dia tidak bisa digunakan. Kan kita, society itu hidup di country ya, ada government di atasnya. Ketika sistem masuk itu kan pasti masuk ke government dulu. Nah, ketika ada teknologi yang keluar dari boundary GDPR, itu tidak akan bisa digunakan oleh society-nya. Nah, begitu juga dengan ini yang namanya soul society ya. AI itu tidak sepenuhnya bisa membaca pikiran Anda kalau Anda tidak membukanya. Itu sama kayak kalau dengan menggunakan Siri atau menggunakan Google, Google itu ya, Google Speech ya, atau Siri. Kalau Siri di iPhone atau di Mac itu kan, hai Siri, hai Siri, aku ingin bertanya apa. Jadi, ada kata kunci yang membuka si AI ini untuk, oke, kita berbagi informasi. Tapi selama kata kunci itu tidak diberikan, ya AI-nya ini tidak akan mengunduh data dari teman-teman semuanya ya. Walaupun mungkin nanti orang-orang akan lebih banyak males ngomong, itu mungkin ya. Begitu ya, begitu Pak. Terima kasih Ibu Paulinda. Silakan yang ingin bertanya lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Apakah ada upaya untuk mengawasi AI supaya tidak melanggar hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku? Misalkan, dengan membuat AI yang mengimplementasikan norma dan hukum. Sudah ada pemerintah yang buat semacam itu atau belum? Kalau yang menolak AI secara device per device per orang itu belum. Tapi, per device ya, kan kita kalau tadi ngomongin generate AI ini ada device-nya. Tapi kalau pemerintah itu punya AI yang melihat kita itu ada atau enggak. Indonesia itu punya namanya cyber drone, Mas. Itu cyber drone itu milik Keminfo di bawah, digunakan juga oleh Polri. Jadi, ketika, ini jangan salah Bapak Ibu, ketika kita melakukan chat-chatan itu ya, terus kita ngomongin bom, itu di cyber drone ada AI-nya. Jadi, di cyber drone itu nanti ada keluar, ini orangnya di mana, IP-nya di mana, alamatnya di mana. Itulah kenapa tracking terorisme di Indonesia itu cepat, itu sebenarnya menggunakan cyber drone. Begitu juga dengan AI. Tadi sudah saya jawab bahwa jangan takut, karena ketika AI itu setiap pembangunannya ada boundary hukumnya. Selanjutnya, dari sisi AI security juga sudah membangun. Jadi, ketika misalkan si Eagle A atau generatif AI ini dibangun, itu sejalan dengan keamanannya. Nah, tapi sayangnya nih ya, IT, kemudian cyber IT, ini yang lemah malah hukum manusianya. Hukum manusianya lambat beradaptasi dengan teknologi perkembangan, teknologi itu yang kami lihat gitu ya. Kemudian tadi ada smart contract, ya jadi kembali ke smart contract dengan AI dan smart contract. Teknologi hanya itu, sementara yang bisa kita gunakan untuk pegangan, kita akan tetap aman dari privasi dan cyber security. Terima kasih Ibu Faulinda. Ini masih dibuka pertanyaan lagi. Satu lagi, terakhir. Ini ada peserta offline yang ingin bertanya. Terima kasih Ibu Faulinda. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salikudin Aliyubi Putra Ari. Saya dari Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saya mau izin bertanya, kan tadi pembahasan AI itu banyak membahas bahwa kalau kita mulai harus berhubungan dengan AI. Kita harus mulai sering menggunakan AI supaya kita tidak ketinggalan dengan AI. Nah, yang saya ingin mau tanyakan, beberapa yang saya, kalau melihat dari sekeliling saya, yang kalau yang sudah mulai menggunakan AI itu ada sedikit kelemahan yaitu, terkadang kita jadi sedikit kecenderungan dengan AI. Yang di mana kayak, terkadang bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, oh cari aja di AI, sudah ketemu, langsung selesai, ketemu, langsung pakai. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mengantisipasi hal seperti itu? Kayak gimana caranya seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa AI itu digunakan supaya masyarakat itu menjadi lebih kreatif. Nah, bagaimana supaya para pengguna itu tetap kreatif selama menggunakan AI, bukan menjadi hanya sebagai sebuah user saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dengan atas nama siapa? Terima kasih Mas Alvi. Tadi Mas Alvi memberikan pertanyaan, Bu. Silahkan langsung dijawab. Terima kasih Mas Alvi, jauh-jauh ya. Iya kan, jauh dari Universitas. Dari Surabaya. Iya, dari Surabaya. Dari Surabaya sampai Surakarta, UDP. Terima kasih kadirannya Mas Alvi. Nah, ini menyoroti ketergantungan dari artificial intelligence. Memang dia membuat edik ya. Seluruh device yang ada, baik non-AI maupun AI, itu akan memberikan ketergantungan. nyatanya kita mau pergi-pergi nggak bawa laptop atau nggak bawa handphone saja, kita bingung kan. Begitu juga dengan AI, itu pasti ada ketergantungannya. Tapi kembali lagi, setiap user itu pemikirannya kan tidak sama ya. Nah, proses learning setiap manusia itu berbeda. Jadi, ketika ada pertanyaan, kalau ini terus harus gimana? Nah, itu kan tergantung orangnya masing-masing. Karena proses learning kita beda. Misalkan proses learning saya dengan Mas Alvi beda. Saya menggunakan AI CGBT untuk kepentingan riset misalkan. Untuk memastikan benar nggak sih? Benar nggak sih? Hanya sebagai benar atau nggak gitu ya. Bukan sebagai decision maker. Nah, yang mengerikan adalah AI yang digunakan sebagai decision maker. Ada memang AI khusus decision maker. Tapi kan learning prosesnya berbeda. Tapi ketika kita menggunakan CGBT misalkan, untuk decision maker, saya rasa itu tidak benar. Jadi, tingkat ketergantungan, kreativitas itu harus kembali ke AI jenis apa yang kita gunakan. Sehingga kita lebih kreatif lagi. Kan kita nggak cuma menggunakan satu AI atau TLM kan. Saya menggunakan hampir 10 TLM. Untuk riset itu kan ada banyak TLM. Tapi apakah saya menjadi ketergantungan? Ya, pasti. Karena apa? Karena learning prosesnya dari lebih cepat tadi. Ketika saya harus membaca sehari, seminggu itu, kalau dengan sistem pembelajaran biasa, saya membaca tor dari sebuah riset itu harus 5 hari, 4 hari. Sementara dengan misalkan human AI, humata AI, saya cukup 5 menit tanya-tanya ke dia. Oh, iya, benar-benar, benar gitu aja. Nah, itu memang ketergantungan. Tapi setelah tergantung itu, apakah ada kreativitas yang tercipta dari kita? Kan kita membaca nih, otomatis pengetahuan kita juga bertambah. Bedanya dengan AI apa? Kalau kita itu ketika pengetahuan bertambah, kita proses learningnya itu berbeda sama AI. Kita jauh lebih bisa mengkaitkan secara nyata di kehidupan kita. Kalau AI kan enggak hanya berdasarkan banyak data, terus di preprocessing, diproses, di outputnya ya A gitu ya. Tapi belum tentu sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, itu titik fungsi dari kreativitas kita semuanya. Tapi kembali ke ketergantungan, pasti membuat ketergantungan. Terima kasih, Bu Falinda. Sudah menjawab ya, Mas? Oke, untuk peserta lain yang masih ingin melayangkan pertanyaan, sesi tanya-jawab masih dibuka ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana? Kita akhiri? Baik, Mas. Terima kasih atas waktunya, Mas. Mungkin bisa memberikan kesimpulan, Bu. Satu buah kalimat atau apa, Bu. Kesimpulan. Kesimpulan saya adalah teknologi bukanlah teknologi AI dan perkembangan teknologi yang sekarang menuju smart, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak dan sebenarnya tidak boleh kita tolak. Justru dia adalah teknologi yang dibangun untuk membantu kita, sehingga kitalah yang kita gunakan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa, Saudara-saudara. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa menambah wawasan kita, menambah khasanah keilmuan kita. Dan semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat oleh kita semua. Baik, Bapak-Ibu. Ini sudah di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya membacakan dua buah pantun. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan. Ini yang terakhir nih. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Eri Permana Yuda. Baik, hadiri yang berbahagia. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis dengan tema penerapan Artificial Intelligence pada era revolusi bisnis 4.0 dan Society 5.0. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita, terutama mengenai AI. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada seminar ini atas materi yang luar biasa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Serta kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eri yang telah memandu acara seminar ini. Serta kepada seluruh peserta seminar yang memiliki semangat luar biasa untuk mengikuti acara seminar pada pagi sampai siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa setelah acara seminar ini selesai, akan kita lanjutkan kegiatan presentasi paralel pemakalah yang akan dilaksanakan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi para peserta pemakalah kami mohon untuk tetap join, join link Zoom, join Zoom pada link yang sama. Begitu Bapak? Oke, baik. Tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Baik, hadirin yang berbahagia. Demikian serengkaian acara demi acara. Sebagai akhir dari kegiatan ini atas nama Master of Saremani dan Panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.